. Wanita itu melirik keempat komandan sebelum melihat ke sisi kiri aula. Di sana ada seorang lelaki tua berambut putih yang duduk dengan mata terpejam seolah sedang beristirahat. Ayah, bisakah kau mengatakan sesuatu? Jangan diam saja, oke. Kata-katanya penuh dengan kegelisahan dan kemarahan. Keempat komandan itu juga menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan Tuawang, sekarang karena Tuan Kota tidak ada di sini, Anda adalah tulang punggung kota Haoyue kami. Anda tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, Anda memiliki hubungan dengan Tuan Kota melalui pernikahan, dan Tuan Kota muda adalah menantu Anda. Pak Tuawang perlahan membuka matanya dan menatap keempat komandan itu dengan ekspresi yang sangat dingin. Namun, saat ia menatap wanita itu, jejak kasih sayang muncul di matanya. Ia mendesah, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Siapa yang telah disakiti oleh ayah dan anak ini? Aku tidak tahu. Tetapi meskipun mereka menyinggung perasaan seseorang, mereka tidak akan berani bersikap kurang ajar seperti itu. Wanita itu mengerutkan kening. Itu benar. Tuan Kota memiliki status yang tinggi. Siapa yang berani menyentuhnya? Keempat komandan itu mengangguk. Tuan Tuawang juga merasa bahwa itu masuk akal. Dia tiba-tiba bertanya, mungkinkah mereka melakukan sesuatu yang salah dan membuat marah para petinggi. Para petinggi. Wanita itu dan keempat komandan terkejut. Seharusnya tidak. Tuan Tuawang menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Dia bergumam. Jika itu benar-benar seseorang dibawa penguasa atau seseorang dari ras dewa, tidak perlu bersembunyi untuk membunuh ayah dan anak itu. Mereka cukup memberi perintah. Ya, pasti orang lain. Wanita itu mengangguk. Membunuh penguasa kota sama saja dengan menyinggung penguasa. Mengapa orang-orang ini begitu berani? Tuan Tuawang mengerutkan kening. Ledakan. Tapi pada saat ini, dua aura kuat turun di atas kota. Segera setelah. Setelah ledakan keras, formasi roh di atas kota hancur dengan ledakan keras. Apa yang sedang terjadi? Mereka berenam berlari keluar dengan tergesa-gesa dan melihat ke atas. Mereka melihat dua pemuda berdiri di langit. Itu Kinfei yang dan orang gila. Itu mereka. Mata wanita itu berubah dingin. Hem. Tuan Tuawang menatap Kinfei yang dan orang gila dengan tatapan terkejut. Kultivasi alam berdaulat setengah langkah memiliki kemampuan ini. Itu benar. Kultivasi Kinfei yang dan Matman masih ditekan hingga setengah langkah alam berdaulat. Wanita itu berkata dengan suara pelan, mereka telah menghancurkan penghalang. Bukankah ini membuktikan bahwa mereka menyembunyikan kekuatan mereka? Ledakan. Suaranya jatuh. Wanita itu segera melangkah maju untuk menemui Kinfei yang dan pria itu. Cepatlah dan kejar. Wajah Pak Tua Wang berubah. Dia memberi perintah kepada keempat komandan dan bergegas ke sisi wanita itu. Hem. Pada saat yang sama. Orang gila dan Kinfei yang juga menatap wanita itu. Siapa ini? Orang gila itu curiga. Kinfei yang tersenyum tipis, istri Liao Tian, mutiara keluarga Wang, Wang Byun. Yang di sampingnya adalah ayahnya, tuan tua keluarga Wang, yang juga merupakan kepala keluarga Wang saat ini. Setelah membaca ingatan ayah dan anak itu, dia secara alami mengenal mereka. Jadi itu mereka. Si gila menganggup tanda mengerti dan tertawa. Cepatlah, aku akan mengurus mereka. Baiklah. Kinfei yang tersenyum. Sambil menyapukan pandangannya ke seluruh kota, dia berkata, tinggalkan kota Hao Yue segera. Suaranya bagaikan lonceng, bergema ke segala arah. Apa maksudnya? Dia ingin kita meninggalkan kota Hao Yue. Apa yang sedang dia coba lakukan? Semua orang terkejut. Namun sesaat kemudian, mereka panik dan melarikan diri dari kota. Kinfei yang melambaikan tangannya. Hukum sebab akibat dan hukum kematian mengalir deras seperti air pasang dan mengalir ke kota di bawahnya. Kota itu segera runtuh dan retak. Aura hukum ini. Ia, sudah mencapai taraf makna tertinggi. Dia benar-benar menguasai dua kedalaman hukum alam tertinggi. Semua orang terkejut. Wang Byun, tuan tua keluarga Wang, dan keempat komandan juga mengalami perubahan ekspresi. Kek, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, cepat enyahlah. Si gila melangkah di depan mereka berenam dengan senyum sinis di wajahnya. Beraninya kau bersikap begitu lancang setelah membunuh ayah mertua dan suamiku. Wang Byun sangat marah. Hukum pedang melonjak keluar dan makna tertinggi langsung muncul di langit. Sialan. Orang gila itu tercengang. Istri Liao Tian benar-benar menguasai makna tertinggi. Meski itu hanya makna hakiki dari sebuah hukum biasa, tetap saja itu cukup mengejutkan. Karena di alam awan langit, orang-orang seperti Tetua Huo yang memerintah suatu benua tidak menguasai makna hakiki dari hukum biasa. Kekuatan kerajaan ilahi memang sesuai dengan reputasinya. Namun, hanya dengan makna hakiki hukum biasa, mereka ingin membalaskan dendam Liao Tian dan Tetua Huo. Lucu sekali. Arti utama hukum guntur langsung diaktifkan. Disertai suara gemuruh keras, kedua makna tertinggi bertabrakan dengan suara keras. Hanya begitu-begitu saja. Mari kita serang bersama. Keempat panglima itu saling berpandangan dan mengaktifkan makna hakiki hukum biasa satu demi satu. Baiklah. Saya akui bahwa kerajaan ilahi sungguh kuat. Orang gila itu melihat keempat komandan dan melihat bahwa masing-masing dari mereka telah menguasai ultimate profound. Dia langsung merasa tidak berdaya. Untungnya. Kerajaan ilahi tidak menyerang alam awan langit. Jika tidak, fondasi alam awan langit tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi kerajaan ilahi. Ledakan. Pada saat yang sama. Aura kematian muncul dari tubuh lelaki tua keluarga Wang. Delapan belas lapisan neraka muncul dalam sekejap. Makna hakiki dari hukum kematian. Mata orang gila itu menyipit sedikit. Berani sekali kau membunuh menantuku, kebenar-benar bosan hidup. Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika dewa turun hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata lelaki tua keluarga Wang dengan dingin. Ledakan. Makna hakiki hukum kematian, sekaligus makna hakiki Wang Biun beserta keempat panglimanya, segera menyerbu ke arah orang gila dengan kekuatan menghancurkan dunia. Lihatlah betapa sombongnya dirimu. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Ledakan. Makna hakiki hukum kematian dan hukum kehancuran langsung berevolusi. Diiringi suara ledakan keras, kenam makna hakiki itu musnah di tempat. Apa? Dia sebenarnya juga menguasai dua makna utama dari hukum yang terkuat. Kalian, cepat bawa Biun pergi. Wajah lelaki tua keluarga Wang berubah saat dia langsung menatap keempat panglima dan meraung. Wajah keempat komandan itu sudah pucat. Bagaimana mungkin mereka berani ragu? Dia segera membawa Wang Biun dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, orang tua keluarga Wang melihat keluar kota dan berteriak, Cepat datang dan bantu. Ledakan. Serangkaian aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Empat sosok melesat di udara dan mendarat di samping lelaki tua keluarga Wang. Orang-orang ini semuanya sangat tua. Namun aura mereka sangatlah kuat. Hanya keluarga Wang yang menyembunyikan begitu banyak orang dengan makna hukum terkuat. Orang gila itu tertegun. Betapa mengerikannya fondasi kerajaan ilahi ini. Tidak peduli berapa banyak makna tertinggi yang telah kau kuasai, selama tidak ada kemauan dao surgawi, kau niscaya akan mati hari ini. Orang tua keluarga Wang mencibir. Ledakan. Kelimanya mengaktifkan makna utama mereka pada saat yang bersamaan. Itu semua adalah hukum utama. Pada saat ini, kota itu telah runtuh sepenuhnya. Satu demi satu urat roh dan urat kristal muncul dari tanah, masing-masing sebesar punggung gunung. Mereka mencoba merebut urat roh dan urat kristal kota Haoyue kita. Orang tua Wang, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Kerumunan di kejauhan bersorak. Meskipun banyak orang di kota Haoyue telah melangkah ke alam berdaulat dan tidak membutuhkan urat roh dan urat kristal, mereka semua memiliki keturunan. Tanpa urat roh dan urat kristal, keturunan ini tidak akan bisa berkultivasi. Pendeknya. Dimanapun berada, urat roh dan urat kristal sangatlah penting. Melihat ini, wajah lelaki tua keluarga Wang dan keempat orang lainnya menjadi sangat muram. Semua makna pamungkas diaktifkan pada saat yang sama dan menyerbu ke arah Kinfei yang di langit. Apakah menurutmu aku udara? Orang gila itu mengangkat alisnya. Dia hanya mengaktifkan satu makna utama dari hukum kematian. Warga kota Haoyue bingung. Bagaimana situasi dengan orang ini? Ada lima orang di pihak patua Wang, totalnya ada lima makna utama dari hukum yang terkuat. Anda ingin memblokir lima makna utama dari hukum terkuat dengan mengaktifkan satu makna utama dari hukum terkuat. Anda pasti sedang bermimpi. Nyatanya, wajah patua Wang dan keempat orang lainnya penuh dengan ejekan. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Tanda segala kejahatan muncul di antara kedua alis matman. Kekuatan hukum kematian tiba-tiba melonjak dengan selisih yang besar, dan delapan belas tingkat neraka menekan lima makna terdalam, menghancurkannya satu per satu. Mustahil. Banyak sekali orang yang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Satu ultimate intent saja mampu bertarung imbang dengan lima ultimate intent. Tetapi matman sangat tidak puas dengan hasil ini. Karena saat itu, makna utama hukum hidup dan mati Kinfei yang adalah dapat melawan satu lawan enam. Tapi sekarang, di bawah berkah asal mula segala kejahatan, delapan belas tingkat neraka hanya bisa melawan satu lawan lima. Ini berarti bahwa, kekuatan asal mula semua kejahatan tidak dapat dibandingkan dengan makna hakiki hukum hidup dan mati. Awalnya dia mengira bahwa asal mula semua kejahatan dan makna hakiki hukum hidup dan mati seharusnya setara, tetapi dia tidak menyangka perbedaannya akan begitu besar. Meskipun kekuatan keduanya hanya berbeda dalam satu arti utama, ketika bertarung, perbedaannya seperti langit dan bumi. Karena makna hakiki hukum hidup dan mati mampu menghancurkan sepenuhnya kekuatan asal-muasal segala kejahatan. Persetan dengan itu. Mengapa ini sangat mirip dengan tanda ras dewa? Patu awang bergumam, dan sedikit rasa takut merayapi wajahnya saat dia berteriak, maju. Pada saat itu, mereka berlima berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, Kinfei yang melambaikan tangannya, dan semua urat kristal dan urat roh menghilang dari antara alisnya. Ayo pergi. Kemudian, dia menyingkirkan kekuatan hukum, memandang orang-orang di kejauhan, dan tersenyum pada si gila. Kita mau pergi kemana? Orang gila itu memamerkan giginya. Serang saat besi masih panas. Kota angin dingin. Kinfei yang tersenyum diam-diam dan memberikan sebuah koordinat kepada orang gila. Dia pasti tidak bisa mengatakannya di depan umum, jika tidak pihak lain akan mengetahui keberadaan mereka dan mengatur jebakan terlebih dahulu, menunggu mereka mengambil inisiatif untuk datang ke pintu mereka. Orang gila itu membuka terowongan ruang waktu, dan keduanya berbalik dan pergi di bawah pengawasan orang banyak. 4062 Tidak lama setelah itu, seorang pria berpakaian hitam turun dari atas reruntuhan, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan, seolah-olah dia adalah dewa iblis yang telah berjalan keluar dari lautan mayat. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya tenggelam. Yang mulia, Tuan Tuawang dan yang lainnya bergegas terbang dan memberi hormat. Di mana mereka? Pria berpakaian hitam itu bertanya. Dia bergegas datang setelah menerima pesan permintaan bantuan. Mereka sudah pergi. Tuan Tuawang merasakan sakit yang amat sangat. Kemana mereka pergi? Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Pria berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya dan bertanya, apakah ada korban di kota Hauyue? Tuan Tuawang menggelengkan kepalanya dan berkata, korbannya tidak seberapa, tapi urat spiritual dan urat kristal kita semua telah direnggut oleh mereka. Siapa bilang tidak ada korban? Tuan Kota dan Tuan Kota muda tewas di tangan mereka. Salah satu komandan meraung. Apa? Tuan Kota sudah meninggal. Pria berpakaian hitam itu terkejut. Ya. Belum lama ini, mereka dibunuh di luar kota, hanya menyisakan mayat tanpa kepala. Wang Biun mengangguk, wajahnya penuh kesedihan. Tidak masuk akal. Pria berpakaian hitam itu marah dan bertanya, siapa mereka? Aku tidak tahu. Tuan Tuawang menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, tetapi salah satu dari mereka tampaknya telah menguasai metode yang mirip dengan tanda ras dewa. Metode yang mirip dengan tanda ras dewa. Pria berpakaian hitam itu tertegun. Ya. Tuan Tuawang mengangguk. Berpikir tentang bagaimana pihak lain hanya mengandalkan satu hukum kematian tertinggi untuk menghancurkan lima hukum kematian tertinggi mereka, kulit kepalanya tidak bisa tidak mati rasa. Mirip dengan tanda ras dewa. Lelaki berpakaian hitam itu bergumam, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, ia buru-buru bertanya, seperti apa rupa mereka? Dan seperti apa tandanya? Tuan Tuawang melambaikan tangannya, lalu bayangan Qin Fei Yang dan Si Gila pun muncul. Pria berpakaian hitam segera mengamati Qin Fei Yang dan orang gila. Qin Fei Yang dan Si Gila telah mengubah penampilan mereka, bahkan jika pria berbaju hitam itu mengenali mereka, dia pasti tidak akan dapat mengenali mereka sekarang. Namun, tatapan lelaki berpakaian hitam itu dengan cepat tertuju pada tanda segala kejahatan di antara kedua alis matman, matanya dipenuhi keterkejutan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Sosok itu segera muncul. Dialah lelaki tua berpakaian hitam yang mengikuti sang tertinggi ras manusia. Paragon Agung. Pria berpakaian hitam itu membungkuk hormat. Salam, Yang Mulia. Patu Awang dan yang lainnya berlutut dengan hormat di udara. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Orang tua berjubah hitam itu bertanya. Yang Mulia, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Pria berpakaian hitam itu memutar batu transmisi suara dewa dan bertanya kepada Qin Fei Yang dan hantu orang gila itu, apakah kalian pernah melihat tanda ini sebelumnya? Orang tua berpakaian hitam itu menatap tanda di antara kedua alis orang gila itu, tatapannya sedikit bergetar ketika dia berkata dengan terkejut, bukankah itu tanda segala kejahatan? Saya sudah mendengarnya dari Lord Supreme. Segel segala kejahatan. Lelaki berpakaian hitam itu terkejut dan bertanya, kalau begitu, bukankah dia orang gila? Itu benar. Dia orang gila. Orang tua berpakaian hitam itu menganggup dan bertanya dengan suara berat, apakah Anda punya berita tentang dia? Ya. Sebelumnya, mereka mengubah penampilan mereka dan muncul di kota bulan cerah. Mereka membunuh penguasa kota dan putranya, dan bahkan mencuri semua urat roh dan urat kristal kota bulan cerah. Tapi sekarang dia sudah pergi. Keberadaannya tidak diketahui. Kata pria berpakaian hitam itu. Karena mereka muncul di kota bulan cerah, itu berarti mereka selalu berada di benua barat. Kirim lebih banyak orang untuk menemukan mereka. Tapi ingat, jangan melawan mereka secara langsung. Kau bukan tandingan mereka. Orang tua berpakaian hitam itu memperingatkan. Dipahami. Pria berpakaian hitam itu mematikan batu transmisi dan menatapkin Feiyang dan bayangan orang gila itu lagi dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sekelompok orang inilah yang datang ke kota bulan terang untuk melakukan pembunuhan. Patu Awang segera bertanya, Yang Mulia, apakah orang gila yang Anda dan Yang Mulia bicarakan adalah orang gila dari wilayah awan langit? Itu benar. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Itu mereka. Dalam sekejap. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Nama Kin Feiyang dan yang lainnya telah menyebar ke seluruh kerajaan ilahi. Mereka tidak hanya berhasil merebut gerbang kerajaan ilahi, tetapi mereka juga berhasil lolos dari kejaran sang raja dan yang lainnya. Sekarang. Alasan mengapa kota-kota besar dijaga ketat adalah karena mereka mencari orang-orang ini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka kalau kota bulan cerah akan sebegitu sialnya hingga menjadi sasaran pertama orang-orang ini. Lelaki berpakaian hitam itu terdiam sejenak, lalu menatap Patu Awang dan bertanya, Siapa kamu? Patu Awang buru-buru berkata, Saya kepala keluarga Wang di kota bulan cerah, Wang Danian. Wang Danian. Pria berpakaian hitam itu merenung sejenak dan bertanya, Kamu ayah Wang Cuan? Ya, ya, ya. Wang Danian menganggup dan menarik Wang Byun, Ini putriku, Byun, dan juga adik Cuan, R. Penguasa kota yang sudah meninggal dan putranya adalah suami dan ayah mertua Byun. Tuanku, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Wang Byun menangis. Ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Wang Cuan dan saya berteman, Jadi saya pasti akan membantu jika saya bisa. Pria berpakaian hitam itu menghiburnya dan mendesah, Tetapi aku benar-benar tidak dapat membantu dalam masalah ini. Kamu mungkin tidak tahu kekuatan orang-orang ini. Belum lagi aku, Bahkan yang mulia agung dan yang lainnya belum tentu sebanding dengan Kin Feiyang dan yang lainnya. Jadi, aku turut berduka cita. Mata Wang Byun bergetar. Mendesah. Pria berpakaian hitam itu menghela nafas dan menatap Wang Danian, Kota bulan cerah sekarang tidak memiliki pemimpin. Saya harap aman Wang dapat mengambil alih peran penguasa kota untuk sementara waktu guna membangun kembali kota bulan cerah dan menstabilkan tatanan kota bulan cerah. Itu tugasku. Wang Danian mengangguk. Terima kasih. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Tujuan Kin Feiyang dan yang lainnya adalah urat kristal dan urat jiwa, jadi mereka mungkin tidak akan datang ke kota bulan cerah lagi di masa mendatang. Mengenai urat jiwa dan urat kristal yang hilang darimu, aku akan melaporkannya kepada Yang Mulia. Pada saat itu, Yang Mulia akan memikirkan cara untukmu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih juga kepada Yang Mulia atas kami. Semua orang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, menatap Wang Byun yang kecewa, dan menghiburnya, turut berduka cita. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di kedalaman gunung, ada sebuah aula kuno. Di dalam aula. Pada saat ini, seorang pria setengah baya berjubah emas duduk di atasnya. Di bawah, lelaki tua berpakaian hitam berdiri dengan hormat dan berbicara tentang apa yang terjadi di kota bulan cerah. Pria parubaya itu adalah pemimpin tertinggi ras manusia. Orang tua berpakaian hitam itu adalah Yang Mulia. Setelah beberapa saat. Setelah Yang Mulia selesai berbicara, ia mendongak ke arah Yang Maha Kuasa dan bertanya, Yang Mulia, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Sang Agung mengerutkan kening dan berkata, mereka hanya mengambil urat jiwa dan urat kristal dan tidak memulai pembantaian. Sepertinya mereka tidak ingin membantai kota. Saya kira mereka tidak berani membantai kota itu. Yang Mulia tersenyum. Tidak berani. Dengan kekuatan mereka, apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Lagi pula, dengan kerusakan yang telah dilakukan kerajaan ilahi kita di alam awan langit, bahkan jika mereka membantai kota itu, kita tidak akan bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada sedikit kebaikan di hati mereka. Kata pemimpin tertinggi ras manusia. Yang Mulia Agung sedikit terkejut dan bertanya dengan hati-hati, mendengarkan apa yang Anda katakan, tampaknya Anda menghargainya. Mengesampingkan dendam antara kerajaan ilahi dan alam awan langit, bukankah mereka layak dihargai? Di kerajaan ilahiyah kita, pernahkah kamu melihat anak muda yang lebih menonjol dari mereka? Tanya pemimpin tertinggi ras manusia. Yang Mulia Agung menundukkan kepalanya, dan para jenius kerajaan ilahi terus berkelebat di benaknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tunggu, bukankah mereka sedikit jumlahnya? Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti bisa bersaing dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Beberapa orang itu, pemimpin tertinggi ras manusia bergumam dan mendesah, bahkan raja, raja dewa, dan aku tidak dapat memerintahkan mereka untuk bertindak. Sulit untuk mengharapkan mereka bertindak. Mendengar ini, Yang Mulia tampak sedikit tidak berdaya. Adapun kematian Tuan Kota Hau Yue dan putranya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Lala tidak akan menggigit telur yang mulus. Semua orang di Kota Hau Yue baik-baik saja kecuali mereka berdua, dan mereka meninggal di luar kota. Pasti ada alasan lain. Mahkamah Agung berspekulasi. Seperti yang diharapkan dari ras manusia tertinggi, dia bahkan tidak meminta siapapun untuk menyelidiki dan dia bisa melihat petunjuknya. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk menyelidiki? Yang Mulia bertanya. Jangan khawatir. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan mereka dengan cepat. Jika kita biarkan mereka terus seperti ini, Benua Barat akan jatuh ke dalam kekacauan cepat atau lambat. Pemimpin tertinggi ras manusia mengusap dahinya, merasa sangat lelah. Kalaupun mereka menemukannya, apa yang dapat mereka lakukan? Kecuali mereka menemukan kesempatan untuk mengepung dan memusnahkan mereka, bahkan jika mereka bertemu muka, sebagai pemimpin tertinggi ras manusia, dia tidak akan mampu menghentikan orang-orang muda ini. Berdengung. Pada saat ini, batu pemancar suara ilahi berbunyi. Yang Mulia Agung buru-buru mengambilnya keluar, lalu muncullah seorang laki-laki berjubah hitam lainnya. Ada apa? Yang Mulia Agung mengerutkan kening. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja menerima berita bahwa kota angin dingin telah dirampok, dan semua urat spiritual dan kristal telah diambil. Apa? Seru Yang Mulia. Sudah berapa lama, kota lain dirampok? Pemimpin tertinggi ras manusia bertanya, apakah itu Kinfei Yang dan yang lainnya? Aku tidak tahu. Konon, pelakunya adalah dua wajah tak dikenal. Namun, salah satu dari mereka memiliki cara yang sama dengan tanda ras dewa. Dia menghancurkan semua penguasa di kota angin dingin hanya dengan dua hukum mendalam yang hebat. Kata pria berjubah hitam itu. Sepertinya itu mereka. Pemimpin tertinggi ras manusia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lelaki berjubah hitam itu tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, maksudmu, tanda itu adalah tanda segala kejahatan? Iya. Pemimpin tertinggi ras manusia mengangguk. Apa yang mereka lakukan? Pria berjubah hitam itu sangat marah. Yang Mulia Agung melirik ke arah pemimpin tertinggi ras manusia, lalu menatap pria berjubah hitam dan bertanya, apakah ada korban di kota angin dingin? Tidak. Selain urat roh dan kristal, tidak ada yang terluka. Saya bahkan mendengar bahwa sebelum merampas urat roh dan kristal, mereka bahkan meminta penduduk kota angin dingin untuk mengungsi terlebih dahulu, seolah-olah mereka tidak ingin menyakiti mereka. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Cara orang-orang ini melakukan sesuatu sungguh sulit dipahami. Oke. Terus awasi mereka, dan segera beritahu kami jika ada berita. Yang Mulia memerintahkan. Ya. Pria berjubah hitam itu mengangguk, dan bayangan itu segera menghilang. Yang Mulia Agung merenung sejenak, menyimpan batu pemancar suara dewa, dan menatap ke arah yang maha tinggi dari ras manusia. Katanya, sepertinya tujuan mereka memang hanya urat roh dan kristal, tetapi mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak urat roh dan kristal? Mungkinkah itu untuk alam awan langit? Aku pernah ke alam awan langit, dan alam awan langit tidak kekurangan urat roh dan kristal. Pemimpin tertinggi ras manusia menggelengkan kepalanya. Itu aneh. Yang Mulia Agung mengerutkan kening. Mereka pasti akan mengambil tindakan lagi. Pemimpin tertinggi ras manusia berpikir sejenak, lalu menatap Yang Mulia Agung dan berkata, Kalian sepuluh Yang Mulia, pergilah ke kota-kota besar dan lihat apakah kalian dapat bertemu dengan mereka. Jika kalian bertemu dengan mereka, jangan serang mereka, tetapi undanglah mereka dengan sopan ke gunung tertinggi sebagai tamu. Tamu. Yang Mulia Agung tercengang. Bukankah ini mengundang serigala ke dalam rumah? Di samping itu, Gunung Agung merupakan tempat paling suci di benua barat dan juga markas mereka. Di mata pihak lain, ini pasti tempat yang berbahaya. Menghadapi situasi seperti itu, apakah mereka setuju untuk datang? Ya, para tamu. Saya akan berbicara baik-baik dengan mereka. Pemimpin tertinggi ras manusia mengangguk. Saya akan melakukan yang terbaik. Yang Mulia Agung menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. 4063. Setengah bulan berlalu, sebanyak 50 kota di benua barat telah dijarah. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan di seluruh kerajaan ilahi. Untuk sementara waktu, para anggota ras dewa dan ras naga ilahi emas umu semuanya datang ke benua barat untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun ras laut dan ras binatang di benua timur sangat tenang, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada hari ini, Qin Fei Yang dan Mat Man tiba di langit di atas kota lain. Di kerajaan ilahi, kota ini dapat dianggap sebagai kota tingkat menengah. Akan tetapi, ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari kota-kota besar di alam awan langit. Inilah perbedaannya. Kota-kota seperti Cloud City dan Wind City hanya dapat dianggap kota berukuran sedang di kerajaan ilahi. Itu mereka. Sekarang, semua orang dapat mengenali Qin Fei Yang dan orang gila dalam sekejap. Berhenti. Diiringi teriakan, seorang pria paru baya terbang keluar dari kota dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan si gila. Hem. Melihat lelaki setengah baya ini, pupil mata Qin Fei Yang dan si gila langsung mengerut. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan kurus kering. Rambutnya setengah putih dan setengah hitam, dan matanya dalam, membuatnya tampak nguram. Lebih-lebih lagi. Aura orang ini sangat kuat, bahkan Qin Fei Yang dan Mat Man bisa merasakan bahaya. Jelas sekali. Dia benar-benar seorang ahli yang menakutkan. Pria paru baya itu berkata, saya adalah yang mulia ketiga Gunung Agung, saya harap kalian berdua dapat menunjukkan belas kasihan. Yang mulia ketiga ini telah menunggu di sini selama setengah bulan, dan akhirnya Qin Fei Yang dan si gila tiba. Namun, menghadapi Qin Fei Yang dan si gila, dia juga sedikit gugup. Gunung Agung. Yang mulia ketiga. Orang gila itu tertegun. Gunung Agung adalah tempat tertinggi di benua barat, dan juga merupakan kediaman penguasa ras manusia. Dan ada 10 yang terhormat di bawah penguasa ras manusia. Kesepuluh orang ini, terlepas dari kekuatan atau statusnya, adalah eksistensi terkuat di benua barat, kecuali penguasa ras manusia. Sepertinya, mereka semua memiliki kemauan dao surgawi. Qin Fei Yang mengamati yang mulia ketiga sambil menjelaskan kepada orang gila. Kau begitu mengenal benua barat dalam waktu yang singkat, seperti yang diharapkan dari monster dari alam awan langit. Suara yang mulia ketiga agak serak. Sekilas, suara itu terdengar seperti suara setan, yang menyebabkan orang tanpa sadar merasa panik. Kamu menyanjungku. Namun, Tuan ketiga yang mulia tidak menunggu kita di sini hanya untuk mencegah kita menjara urat kristal dan garis jiwa, bukan? Qin Fei Yang tersenyum. Yang mulia ketiga menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia terlalu pintar. Dia bertanya, Siapa kalian? Qin Fei Yang dan si gila saling memandang dan meminum pil pemulihan wajah. Tak lama kemudian, wajah mereka pun pulih. Qin Fei Yang. Gila. Murid yang mulia ketiga mengecil. Dibandingkan dengan para jenius lainnya di alam awan langit, dia paling takut pada Qin Fei Yang. Ini karena Qin Fei Yang tidak hanya memiliki tiga ribu inkarnasi dan mata surga, tetapi dia juga memiliki kehendak dao surgawi, kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Orang lain mungkin tidak jelas, tetapi dia sangat jelas. Bahkan pedang iman milik penguasa manusia tidak dapat menghentikannya. Dia juga sangat kuat, tetapi dia tidak percaya diri sama sekali saat menghadapi Qin Fei Yang. Mereka adalah Qin Fei Yang dan orang gila. Jadi mereka tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan. Tapi mengapa mereka begitu kuat? Orang-orang di kota dibawah memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Qin Tua, mungkinkah ada penyergapan di sini? Orang gila itu bertanya sambil melihat sekelilingnya dengan waspada. Jangan khawatir. Jika terjadi penyergapan, yang mulia ketiga ini tidak akan berdiri di sini dan mengobrol dengan kita. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Yang mulia ketiga menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang dan si gila. Atas perintah tuan penguasa, aku di sini untuk mengundang kalian berdua ke gunung tertinggi sebagai tamu. Apa? Mereka mengundang mereka ke Gunung Supreme sebagai tamu. Semua orang terkejut. Ini adalah suatu kehormatan besar. Bagi semua makhluk hidup di benua barat, Gunung Agung adalah tanah suci yang mereka impikan. Kalau bicara secara logika, bukankah hal itu seharusnya segera ditumpas? Mengapa mereka diundang ke Mount Supreme? Dan itu adalah undangan dari Lord Soverein. Qin Fei Yang dan si gila juga sangat terkejut dengan undangan ini. Karena mereka tidak pernah memikirkannya seperti itu. Kakak senior, apakah ini jebakan? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Itu terlalu tidak normal. Jika mereka ada di sini untuk membunuh mereka, mereka akan mempercayainya tanpa syarat. Namun, fakta bahwa mereka diundang ke Mount Supreme sebagai tamu agak sulit dipahami. Siapa tahu kalau itu jebakan. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Tapi tiba-tiba, matanya berbinar dan dia mengirimkan transmisi suara. Mungkinkah penguasa manusia ingin meminta perdamaian? Meminta perdamaian? Qin Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Kami hanya menjarah beberapa lusin urat nadi roh dan urat nadi kristal kota. Itu seharusnya tidak cukup baginya untuk meminta perdamaian. Hanya, mulut orang gila itu berkedut. Dalam setengah bulan terakhir, setiap kota memiliki setidaknya 5 hingga 600 ribu urat roh dan urat kristal. 50 kota, berapa jumlahnya? 20 sampai 30 juta. Jumlahnya jauh lebih banyak dari urat roh dan urat kristal asli alam kura-kura hitam. Bahkan bagi kerajaan ilahi, 20 hingga 30 juta urat roh dan urat kristal bukanlah kerugian kecil. Saya benar-benar tidak tahu mengapa orang ini berani mengatakan kata, hanya jika sang penguasa manusia mendengarnya, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Apa pendapat kalian berdua? Sikap Yang Mulia Ketiga sangat sopan, seolah-olah ia sedang mengundang tamu terhormat. Orang gila itu melirik Yang Mulia Ketiga dan berpikir, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Jangan terburu-buru. Qin Fei Yang merenung sejenak dan melambaikan tangannya. Hukum kematian dan hukum karma melonjak keluar. Melihat ini, Yang Mulia Ketiga mengira Qin Fei Yang akan menyerangnya dan secara naluriah mundur. Namun pada akhirnya, ia melihat kekuatan kedua hukum itu melonjak ke arah kota di bawah. Tinggalkan kota ini segera, atau tanggung konsekuensinya. Kata Qin Fei Yang. Mendengar hal itu, sebagian besar penduduk kota langsung berlarian keluar kota. Namun ada pula sebagian kecil orang yang mengandalkan kehadiran Yang Mulia Ketiga dan tidak takut pada apapun. Bahkan ada sebagian orang yang memahami makna hakiki yang berlarian keluar sambil bersorak-sorai. Kamu ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Mata si orang gila berkilat dengan niat membunuh saat tanda segala kejahatan muncul di antara kedua alisnya. Cepat tinggalkan kota ini. Yang Mulia Ketiga melihat bahwa situasinya buruk dan buru-buru berteriak. Kau ingin kami pergi? Apakah aku salah dengar? Apakah ini sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh Yang Mulia Ketiga? Apakah kita akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau? Banyak orang menyatakan ketidakpuasannya. Yang Mulia Ketiga juga tidak berdaya. Bagaimana cara menghentikan mereka? Cara Kinfei Yang bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika mereka tidak segera mundur, mereka semua akan terkubur di sini. Saya benar-benar tidak menerima ini. Seorang pria kekar bergegas keluar dan mengaktifkan dua makna tertinggi. Satu makna tertinggi. Satu makna biasa. Biarkan aku melihatnya juga. Seberapa kuat mereka. Bahkan Yang Mulia Ketiga yang bermartabat pun harus menahan diri. Beberapa orang lagi berlari keluar, mereka semua memahami makna tertinggi. Bahkan ada satu orang yang memahami tiga makna hakiki, satu makna hakiki, dan dua makna biasa. Jika kekuatan seperti itu ditempatkan di alam awan langit, semua orang akan mengetahuinya. Namun, di Kerajaan Ilahi, mereka tidak dikenal. Jika Anda ingin melihat kekuatan kami, Anda harus membayar harganya. Orang bila itu terkekeh. Tubuhnya yang setinggi tujuh kaki langsung berubah menjadi raksasa setinggi sepuluh ribu kaki. Adegan ini membuat Kelopak Mata Yang Mulia Ketiga berkedut tak terkendali. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat matman setelah transformasinya. Aura mengamuk yang terpancar dari tubuhnya membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Orang bila itu meninju. Ledakan. Makna sejati itu bagaikan pohon layu yang tidak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Bahkan makna tertinggi dari makna tertinggi pun sama. Tidak ada kekuatan bertarung sama sekali. Karena hanya tanda ras dewa yang bisa melawan akar segala kejahatan. Sangat kuat. Orang-orang yang berlarian keluar kota menatap tubuh besar matman dengan kaget. Beberapa orang yang berteriak-teriak pun ikut tercengang. Inikah kekuatan matman? Sungguh mengerikan. Karena tidak berani lagi bersikap sombong, mereka berbalik dan berlari keluar kota. Kubilang, kau harus bayar harganya. Orang gila itu menamparkan, dan tangannya yang besar menutupi langit. Ledakan. Pada saat ini. Aura yang kuat tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Pemilik aura ini adalah yang mulia ketiga. Sungai bintang jatuh dari langit. Memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Inilah makna terdalam hukum ruang waktu. Lebih-lebih lagi. Itu juga meletus dengan kehendak dao surgawi. Dia tidak bisa meninggalkan mereka dalam kesulitan, jadi dia memilih untuk bergerak. Namun, dia tidak benar-benar berniat untuk bertarung. Kalau tidak, dia tidak akan mengaktifkan satu makna tertinggi. Dia hanya ingin menghentikan si gila dan menyelamatkan orang-orang itu. Namun, si gila sama sekali tidak peduli. Tangannya yang besar jatuh dengan kasar, dan orang-orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak putus asa. Ledakan. Tubuh mereka hancur di tempat. Orang gila itu mencengkeram jiwa ilahi mereka dan berbalik menatap yang mulia ketiga. Mata besar itu bagaikan dua bulan darah, menyebabkan kulit kepala yang mulia ketiga mati rasa. Jangan sakiti jiwa ilahi mereka. Wajah yang mulia ketiga menjadi gelap. Makna tertinggi lainnya dari makna tertinggi juga gelisah. Tapi pada saat ini, di sini, aura yang lebih mengerikan pun meletus. Ekspresi yang mulia ketiga berubah saat dia buru-buru menatap Qin Fei Yang. Dia melihat sebuah negara besar melayang di atas Qin Fei Yang. Itulah makna terdalam dari hukum hidup dan mati, negara kehidupan dan kematian. Ledakan. Bangsa kehidupan dan kematian menghancurkan langit dan melesat menuju sungai bintang. Keduanya langsung runtuh dalam kehampaan. Pupil mata yang mulia ketiga mengecil. Meskipun kedua makna tertinggi itu seimbang, dia tahu bahwa Qin Fei Yang telah menunjukkan belas kasihan. Karena Qin Fei Yang tidak mengaktifkan kehendak dao surgawi. Jika dia melakukannya, itu pasti akan menjadi situasi yang berat sebelah. Pada saat yang sama, kekuatan makna tertinggi hukum hidup dan mati juga sangat mengejutkannya. Makna tertinggi hukum ruang waktunya didukung oleh kehendak dao surgawi, tetapi meski begitu, makna tertinggi hukum kehidupan dan kematiannya sebanding dengannya. Itu sangatlah kuat. Jangan menyerang lagi. Kalau tidak, bahkan jika kau adalah yang mulia ketiga, aku akan tetap membunuhmu. Qin Fei Yang berkata, sama sekali tidak melihat ke arah yang mulia ketiga. Namun, yang mulia ketiga masih merasakan ketajaman yang menusup tulang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Apakah ini Qin Fei Yang dari alam awan langit? Dengan kekuatan seperti ini, selain para penguasa, siapa lagi yang dapat menandinginya? Orang-orang di luar kota akhirnya melihat kekuatan Qin Fei Yang dan ilmuwan gila. Mereka semua terkejut. Tak usah dikatakan, jiwa ilahi di tangan ilmuwan gila itu gemetar tiada henti. Kakak senior, beri mereka jalan keluar. Qin Fei Yang memandang ilmuwan gila dan tersenyum. Aku tidak bermaksud membunuh mereka. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Ilmuwan gila itu memamerkan giginya. Tangannya mengendur. Para jiwa ilahi segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Pelajaran ini sungguh tidak biasa. Pelajaran ini mungkin akan meninggalkan bayangan di hati mereka selama sisa hidup mereka. 4064 Supremasi ketiga juga menghela napas lega. Untungnya, mereka tidak mati, jika tidak, sebagai supremasi gunung tertinggi, dia tidak akan punya wajah di masa depan. Pada saat ini, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengambil semua vena roh dan vena kristal. Tidak seorang pun berani menghentikannya. Bahkan supremasi ketiga hanya bisa menatap. Supremasi ketiga menarik nafas dalam-dalam dan menatap mereka berdua. Sekarang, bisakah kalian ikut aku ke gunung tertinggi? Si gila hendak berbicara. Namun, Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menghentikannya. Ia menatap supremasi ketiga dan tersenyum. Jangan terburu-buru, kita akan bertemu di kota King Tian dalam tiga hari. Dengan itu, dia berbalik dan pergi bersama matman tanpa menoleh ke belakang. Kota King Tian. Supremasi ketiga mengangkat alisnya. Mereka masih ingin merampok kota King Tian. Orang-orang di luar kota juga gempar. Sangat tidak bermoral, apakah ada hukumnya? Ini hanyalah perundungan. Sesaat kemudian. Di luar kota. Di langit di atas gunung. Si gila menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, Apa maksudmu? Mengapa kamu mengatakan bahwa kita akan pergi ke kota King Tian di depan umum? Jangan katakan apapun. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke kehampaan di sekitarnya tanpa mengedipkan mata. Crazy terkejut dan segera menjadi waspada. Dia bertanya, ada yang mengikuti kita. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, bahkan Supremasi ketiga telah muncul secara pribadi. Lagi pula, kita tidak bisa gegabu dengan rencana selanjutnya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Dia melepaskan indera keilahiannya tanpa peringatan apapun, Yang meliputi seluruh area dengannya. Langsung. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berbalik dan menatap kekosongan di belakangnya. Benarkah ada seseorang? Orang gila itu terkejut dan segera melepaskan indera ketuhanannya ke arah kekosongan di belakangnya. Seperti yang diharapkan. Ada benda ilahi spasial yang tersembunyi dalam kehampaan beberapa mil jauhnya. Pemilik benda ilahi spasial juga menyadari bahwa mereka berdua telah menemukannya dan segera mengendalikan benda ilahi spasial untuk berbalik dan melarikan diri. Huff. Crazy mendengus dan mengejarnya bagaikan kilat, sambil melayangkan pukulan ke arah benda suci spasial. Dengan suara keras, benda suci ruang dan waktu itu hancur di tempat dan seorang lelaki berpakaian hitam terjatuh dalam keadaan mengenaskan. Orang ini tingginya tujuh kaki dan berwajah dingin. Kedua alisnya yang hitam tebal bagaikan pedang tajam yang memancarkan ketajaman yang tak terlihat. Tapi pada saat ini, matanya dipenuhi kepanikan. Dia tidak pernah menyangka kedua orang ini akan begitu waspada. Siapa kamu? Si gila melangkah maju dan menghalangi si pria berjubah hitam. Qin Fei yang juga melangkah maju dan berdiri di belakang pria berpakaian hitam itu. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud jahat. Pria berpakaian hitam itu buru-buru melambaikan tangannya. Kau tidak punya niat jahat. Kenapa kau mengikuti kami? Orang gila itu mencibir. Benar-benar. Saya hanya mengikuti perintah. Tolong kasihanilah aku. Pria berpakaian hitam itu ketakutan. Meskipun dia belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya, sebagai anggota istana agung, dia sudah lama mendengar tentang perbuatan mereka. Bahkan raja pernah dikalahkan oleh Qin Fei yang. Istana agung merupakan kekuatan yang didirikan oleh Tuhan tertinggi umat manusia, dan ada banyak ahli di sana. Semua suku manusia dan semua kota besar berada di bawah yurisdiksi istana tertinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki otoritas tertinggi. Aku paling benci diikuti. Mata orang gila itu berkilat karena niat membunuh. Tunggu. Qin Fei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan si gila. Dia berjalan ke sisi si gila dan mengamati pria berpakaian hitam itu. Menghadapi Qin Fei yang, pria berpakaian hitam itu bahkan lebih ketakutan. Cara orang gila itu mengerikan, tetapi sebagai perbandingan, cara Qin Fei yang bahkan lebih mengejutkan. Kau seharusnya tidak berada di sini atas perintah, kan? Qin Fei yang tersenyum tipis. Hah. Pria berpakaian hitam itu menatap Qin Fei yang dengan terkejut. Dengan kata lain, Anda di sini untuk membalas dendam. Qin Fei yang tertawa. Ini, petik dua. Mata pria berpakaian hitam itu bergetar. Apa yang salah dengan orang ini? Dia benar-benar bisa melihat apa yang ada di pikirannya. Qin tua, apa maksudmu? Orang gila itu juga menatap Qin Fei yang dengan bingung. Kakak senior, jika kamu tahu identitasnya, kamu akan tahu mengapa aku mengatakan itu. Dia adalah Wang Chuan. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat. Wang Chuan. Orang gila itu tertegun. Siapa orang ini? Tetapi wajah laki-laki berpakaian hitam itu langsung dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana dia tahu identitasnya? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Wang Chuan, putra tuan tua Wang, kakak laki-laki Wang Biu, yang juga merupakan saudara ipar Liaotian. Begitulah kenyataannya. Orang gila itu tiba-tiba mengerti. Mereka membunuh Liaotian dan putranya. Sebagai saudara iparnya, Wang Chuan tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan saudara ipar ini juga seorang penegah hukum Istana Agung. Dia tampaknya telah menguasai tiga misteri utama. Yang pertama adalah hukum kehancuran, hukum bumi, dan hukum logam. Wang Chuan, apakah aku salah? Qin Fei yang menatap Wang Chuan sambil tersenyum. Ketika melihat orang ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Ketika Wang Chuan mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Dia benar-benar tahu betul situasinya. Seolah-olah dia telah menyelidikinya secara khusus. Jangan salah paham. Anda tidak memenuhi syarat untuk kami selidiki. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Wang Chuan mengepalkan tinjunya. Dia terlalu sombong. Bagaimanapun, dia adalah seorang penegah hukum Istana Agung. Tidak yakin. Orang gila itu tersenyum dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa keluarga Wang begitu kuat sehingga dapat membantu ayah Liaotian menjadi penguasa kota Haoyue. Ternyata itu adalah kekuatanmu. Wang Chuan melirik ke arah si gila, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, karena kau sudah mengetahuinya, maka cepatlah mati. Kamu ingin mati? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak akan membunuhmu. Hem. Wang Chuan terkejut. Tidak akan membunuhnya. Apa maksudnya? Sejujurnya, aku bersimpati dengan adikmu. Dia tidak hanya menikahi seorang playboy, tetapi dia juga dihianati olehnya. Qin Fei yang tersenyum. Dihianati. Wang Chuan mengerutkan kening. Kamu masih belum tahu. Kakak iparmu berselingkuh dengan seorang penari di kediaman tuan kota tanpa sepengetahuan kakakakmu. Dan dia sangat suka bermain, berlari ke pedalaman pegunungan dan hutan untuk mencari kegembiraan. Orang gila itu menatapnya dengan nada mengejek. Mustahil. Wang Chuan menggelengkan kepalanya. Dia yakin bahwa dia memandang rendah Liao Tian. Dia tidak ingin meningkatkan dirinya sendiri dan merupakan seorang playboy yang khas. Namun, dia juga tahu karakter Liao Tian, dia pasti tidak akan berani melakukan sesuatu seperti menghianati saudara perempuannya. Sepertinya kalian semua tidak diberitahu. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Momo ngomong, kau seharusnya berterima kasih kepada kami karena telah membantumu menyingkirkan sampah ini. Orang gila itu mencibir. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chuan bergumam. Ini sungguh tak terduga. Tidak masalah jika Anda tidak mempercayainya. Kami memberitahukan hal ini karena kami ingin memberitahukan bahwa kami tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kondisi kehidupanmu. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kondisi apa? Wang Chuan bertanya. Sangat sederhana. Ambillah makna hakiki hukum kehancuran dan berikan kepadaku. Qin Fei yang tersenyum. Apa? Tubuh Wang Chuan gemetar. Dia sebenarnya menginginkan makna terdalam dari hukum penghancuran. Seseorang harus tahu alasan mengapa dia bisa menjadi penegak hukum Istana Agung terutama karena dia telah menguasai makna hakiki dari hukum penghancuran. Jika dia mengambilnya, apakah dia masih bisa tinggal di Istana Agung? Dia mungkin akan langsung diusir. Si gila pun tersenyum menyadari hal itu. Bukankah Qin Fei yang juga menguasai makna terdalam dari hukum kehancuran? Oleh karena itu, ia menargetkan hukum Wang Chuan. Makna yang hakiki bisa saja hilang. Alasan mengapa mereka tidak melakukan ini di alam awan langit adalah karena mereka tidak dapat menemukan siapapun. Karena hanya sedikit orang di alam awan langit yang menguasai makna hakiki. Adapun orang-orang seperti dari Kaisar Bulu, Leluhur Darah, Kelinci Kecil, Longchen, dan Ki Saoyun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kerajaan ilahi berbeda. Di sini, tidak ada kekurangan makna hakiki. Di kota manapun, orang dapat menemukan tiga atau empat di antaranya. Selama seseorang cukup kuat dan kejam, memperoleh beberapa warisan makna utama hanya dalam hitungan menit. Namun, jelas mustahil untuk membuat seseorang dengan sukarela menyerahkan makna yang hakiki. Lagi pula, makna terdalam bukan sekadar cara yang paling kuat, tetapi juga mewakili status dan kekuasaan. Kehilangan makna hakiki sama saja dengan langsung jatuh dari surga ke neraka. Sama seperti Wang Chuan saat ini. Tidak peduli apapun, dia tidak mau menyerahkannya pada Qin Fei Yang. Kalau memang terpaksa dia lebih memilih menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan dirinya sendiri beserta makna terdalamnya. Makna hakiki sangatlah berharga, namun bagaimanapun juga, tak dapat dibandingkan dengan kehidupan. Selama kamu bisa mempertahankan hidupmu, tidak peduli berapa banyak yang hilang, kamu masih bisa mendapatkannya kembali di masa depan. Tetapi jika Anda kehilangan nyawa, maka tidak peduli berapapun yang Anda miliki, itu tidak akan berarti apa-apa. Benarkan. Qin Fei Yang menatap Wang Chuan sambil tersenyum. Namun di mata Wang Chuan, senyuman ini bagaikan iblis yang tersenyum padanya. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Ledakan. Momen berikutnya. Aura yang merusak keluar dari tubuhnya. Tentu saja. Dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sialan, kamu masih berani menghancurkan diri sendiri. Orang gila itu sangat marah. Segel segala kejahatan terbuka, disertai teriakan, seketika menghancurkan Laut Ki Wang Chuan. Sekalipun kau membunuhku, aku tidak akan memberikannya padamu. Wang Chuan meraung. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Cahaya dingin melintas di mata Mat Man saat dia menamparkan kepala Wang Chuan. Wang Chuan mencibir dan menutup matanya, menunggu kematian. Adegan ini membuat Mat Man tidak berdaya. Dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendesah. Qin Fei Yang juga mendesah tak berdaya. Ultimate Profound ini harus dilakukan dengan sukarela. Jika pihak lain tidak bersedia, bahkan jika Anda meletakkan pisau di leher pihak lain, itu tidak akan berhasil, terutama bagi orang seperti Wang Chuan yang tidak takut mati. Adapun cara mengambilnya secara paksa. Itu tidak mungkin dilakukan. Serigala bermata putih dapat melakukannya, tetapi setelah serigala bermata putih mengambilnya, makna utamanya akan hilang. Ini sedikit merepotkan. Haruskah kita membawanya ke Seoul Siling Valley? Orang gila bertanya. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan makna hakiki dari hukum kehancuran hari ini. Bagi seseorang seperti dia yang memiliki 3000 inkarnasi, setiap niat tertinggi tambahan akan meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Orang gila itu menangkap Wang Chuan, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan mereka bertiga segera muncul di atas lembah penyegel jiwa. Tempat ini adalah mencium bau yang menyengat dan melihat pemandangan mengerikan di bawah, wajah Wang Chuan menjadi pucat. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin menyerahkan makna terdalam dari hukum kehancuran? Orang gila bertanya. Wang Chuan menelan ludahnya dan mengepalkan tinjunya. Melihat mereka berdua, dia mencibir, kalian ingin aku tunduk di tempat seperti ini. Kalian terlalu meremehkanku. Kamu punya tulang punggung. Namun, aku harap kamu benar-benar bisa menahannya. Orang gila itu terkekeh, menangkap Wang Chuan, dan melemparkannya ke lembah penyegel jiwa. 4065 Namun, bahkan ketika Wang Chuan terjatuh ke lembah penyegelan jiwa, dia tidak mengubah ekspresinya saat menatap dingin ke arah Qin Fei Yang dan si gila. Dia benar-benar tidak takut pada apapun. Orang gila itu mengerutkan kening. Apa boleh buat? Lagi pula, itulah makna yang hakiki. Ada banyak orang di dunia ini yang menganggap makna hakiki lebih penting daripada kehidupan mereka. Jangan bicara tentang dia, mari bicara tentang kita. Jika seseorang meminta kita untuk menyerahkan makna hakiki, apakah kita bersedia? Kami pastinya tidak akan bersedia. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orang gila bertanya. Saya pun tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mudah untuk berurusan dengan orang yang takut mati. Tetapi menghadapi seseorang seperti Wang Chuan yang tidak hanya tidak takut mati tetapi juga mengambil inisiatif untuk mencari kematian, mereka tidak berdaya. Orang gila itu merenung sejenak. Tiba-tiba, ada seringai di matanya saat dia menatap Wang Chuan, aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Wang Chuan menunjukkan ekspresi mengejek. Seolah-olah dia berkata, lakukan saja jika kamu punya sarana. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang dan tertawa, ayo pergi ke kota bulan cerah. Kota bulan cerah. Wang Chuan terkejut. Mengapa mereka pergi ke kota bulan cerah? Ini juga merupakan keraguan di hati Qin Fei Yang. Bukankah keluarga Wang ada di kota bulan cerah? Mengapa kita tidak pergi dan membasu keluarga Wang dengan darah sekarang dan memusnahkan mereka tanpa menyisakan satupun? Mata orang gila itu bersimbah darah. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan mengangguk, saya juga punya ide yang sama. Cuci keluarga Wang dengan darah. Mata Wang Chuan bergetar saat dia buru-buru berteriak, berhenti di situ. Hah! Keduanya menundukkan kepala dan menatap Wang Chuan dengan curiga. Wang Chuan mengepalkan tangannya dan memejamkan matanya kesakitan sebelum akhirnya mengangguk, baiklah, aku akan memberimu arti utama dari hukum kehancuran. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan, tampak sedikit senyum di mata mereka. Dia tidak takut mati, tetapi dia sangat mengkhawatirkan keluarganya. Orang ini tidak terlalu buruk. Mereka awalnya mengira bahwa setelah mendapatkan makna utama dari hukum penghancuran, mereka akan langsung membunuh orang ini. Namun kini, lebih baik membiarkannya hidup agar ia bisa kembali dan menunaikan baktinya kepada orang tua. Segera! Wang Chuan melucuti makna utama dari hukum kehancuran. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan menyakiti keluargaku. Jika kamu melakukan ini lebih awal, kita tidak akan membuat rencana ini. Orang gila itu terkekeh. Wang Chuan melirik hukum esoterik penghancuran tertinggi, wajahnya dipenuhi kengganan. Kemudian, dia menggertakan giginya dan melambaikan tangannya, mengirim hukum esoterik penghancuran tertinggi terbang ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraih Wang Chuan dan melambaikan tangannya, menyebabkan Wang Chuan muncul dari lembah penyegel jiwa. Tanpa ultimate profound, apa gunanya aku hidup? Karena aku telah memberimu ilmu mendalam tertinggi, tolong kirimkan mayatku ke kota Hau Yue dan serahkan pada ayahku. Katakan padanya bahwa anakmu tidak berbakti. Tatapan mata Wang Chuan kosong. Begitu dia selesai berbicara, dia menghantamkan telapak tangannya ke atas kepalanya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menghentikan Wang Chuan, lalu berkata, mengapa kamu melakukan ini? Dalam kehidupan seseorang, selain status, kekuasaan, dan kekayaan, ada banyak hal lain yang layak dihargai. Kau telah merebut ultimate profound milikku, dan sekarang kau memberitahuku prinsip-prinsip ini, tidakkah kau pikir itu menggelikan? Wang Chuan mencibir. Tetapi jika kamu tidak mengikuti kami dan punya niat untuk membunuh kami, akankah aku punya kesempatan untuk merebut ultimate profound milikmu? Inilah karma, di mana ada sebab, pasti ada akibat. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Wang Chuan bergumam. Tiba-tiba, dia menutup matanya, dan kekuatan karma perlahan-lahan lahir. Apaan? Pencerahan. Orang gila itu menatap Wang Chuan dengan kaget. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini bisa memasuki keadaan pencerahan, dan apa yang dipahaminya adalah hukum karma. Sepertinya kita sedikit meremehkannya. Qin Fei Yang juga sangat terkejut. Dalam. Si gila mengangguk. Mereka yang dapat memasuki pencerahan memiliki potensi yang tak terbatas. Terutama keberuntungan mereka, jauh melampaui orang lain. Seiring berjalannya waktu, kekuatan karma yang terpancar dari tubuh Wang Chuan menjadi semakin kuat. Sekitar setengah jam berlalu, Wang Chuan akhirnya membuka matanya. Melihat hukum karma di sekitarnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi yang sangat rumit. Jelaslah orang inilah yang merebut ilmu mendalam tertinggi miliknya dari hukum penghancuran, tetapi sekarang, berkat orang inilah, dia memahami hukum karma. Sungguh hubungan yang malang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan mereka bertiga muncul di kehampaan di luar. Kamu bisa pergi sekarang, kata Qin Fei Yang. Tidak membunuhku. Wang Chuan tercengang. Awalnya aku ingin membunuhmu, tapi perhatianmu pada keluargamu dan bakatmu membuatku semakin menghormatimu. Namun, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, janganlah seraka akan status dan kekuasaan. Hal-hal seperti ini hanya akan menjadi belenggu bagi manusia, membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kehancuran hingga akhirnya kehilangan arah. Pada saat itu, bakatmu tidak hanya akan terkubur, tetapi juga akan membuatmu terjerumus ke dalam kutukan abadi. Jadi, jaga dirimu baik-baik. Qin Fei Yang mengingatkan dan menuntun si gila ke dunia kura-kura hitam, meninggalkan Wang Chuan berdiri sendirian dalam kehampaan dengan linglung. Dunia kura-kura hitam. Sepertinya kau sangat mengaguminya. Orang gila itu tertawa. Dia berbakat. Sayangnya, dia bukan salah satu talenta kami. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu tidak takut dia akan membalas dendam kepadamu di masa depan? Orang gila itu menatapnya dengan nada mengejek. Jika dia sungguh-sungguh mendengarkan kata-kataku, dia tidak akan melakukan hal itu. Tentu saja. Bahkan jika dia datang untuk membalas dendam, apa yang perlu ditakutkan? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berjalan menuju kastil kuno. Itu benar. Membunuhnya hanya masalah kenyamanan. Orang gila itu menganggup dan segera mengejarnya, sambil bertanya, apakah kau berencana untuk menyatu dengan ultimate profound dari hukum penghancuran? Dalam. Qin Fei Yang menganggup. Lalu, tiga hari kemudian, apakah kita masih akan pergi ke Clear Sky City? Orang gila bertanya. Tidak pergi. Saya tidak berencana untuk pergi sejak awal. Saya hanya ingin melihat apakah mereka akan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu setelah mendengar berita itu. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Orang gila itu menganggup dan bertanya, lalu, mendengarkanmu. Aku tidak ingin mati sekarang. Mengapa? Hanya karena kamu memahami hukum karma. Orang gila itu penasaran. Tidak. Wangcuan menggelengkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Karena sekarang, aku telah menemukan tujuan hidup yang tepat. Aku akan kembali ke Istana Raja nanti dan meminta Raja Agung untuk mengundurkan diri. Saya akan pergi. Kamu punya kesadaran yang tinggi. Orang gila itu tertegun. Ini sungguh tidak terduga. Wangcuan merenung sejenak lalu bertanya pada si gila, apakah Liao Tian benar-benar mengkhianati adikku? Kami tidak perlu berbohong kepadamu tentang ini. Meskipun dia dan penari itu menyembunyikannya dengan baik, ada banyak orang di City Lord Mansion. Pasti ada yang tahu, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Kau bisa kembali dan menyelidikinya, apa kau tidak tahu? Kata orang gila itu dengan enteng. Terima kasih. Wangcuan menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia membuka terowongan ruang waktu. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata kepada si gila, fondasi kerajaan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Berhati-hatilah. Kemudian, tanpa menunggu jawaban matman, dia berbalik dan melangkah ke terowongan ruang waktu. Hah! Orang gila itu menatap punggung Wangcuan dengan kaget. Dia benar-benar tercerahkan oleh Qin Fei Yang. Penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia melihat terowongan ruang waktu lagi. Dia benar-benar menguasai hukum ruang waktu. Tidak buruk. Dia memang berbakat. Namun, bagi mereka, entah Wangcuan atau Liao Tian, mereka hanya orang yang lewat dalam kehidupan mereka. Mungkin, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Kemudian, dia juga membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Selama tiga hari ini, warga kota King Tian dilanda kepanikan. Karena Qin Fei Yang telah mengatakan bahwa dia akan turun ke kota King Tian dalam tiga hari, bukan hanya urat roh dan urat kristal telah dipindahkan, bahkan orang-orang di kota telah dievakuasi. Langit berangsur-angsur cerah dan matahari terbit. Di luar kota, ada lautan orang berkumpul. Ada ras manusia dan dewa. Ada juga orang-orang dari klan Naga Ilahi Emas Ungu. Mereka semua menunggu. Di dalam kota, suasananya pun sunyi senyap. Namun, di dalam olah rumah tuan kota, ada tiga orang yang sedang duduk. Ketiga orang ini adalah raja, raja dewa, dan penguasa ras manusia. Tidak perlu diragukan. Mereka sedang menunggu Qin Fei Yang dan Li Ao Tian di sini. Mereka seharusnya segera tiba. Melalui jendela, sang raja memandang matahari terbit dan bergumam. Raja dewa dan penguasa ras manusia saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Hanya beberapa orang muda yang membutuhkan mereka bertiga untuk datang secara pribadi. Selama bertahun-tahun kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, kapan hal konyol seperti itu terjadi? Itu benar. Menurut mereka, ini konyol. Namun, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, Qin Fei Yang dan Li Ao Tian masih belum muncul. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang-orang di luar kota juga mulai berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Sudah pagi dan mereka masih belum muncul. Mungkinkah mereka berbohong kepada kita? Itu tidak mungkin. Dengan keberanian mereka, mereka pasti akan melakukan apa yang mereka katakan. Kita tunggu sedikit lebih lama. Meskipun mereka mengatakan akan datang ke kota Kintian tiga hari kemudian, mereka tidak menyebutkan waktu yang spesifik. Bisa jadi sore atau malam hari. Harap bersabar. Yang lainnya bisa menunggu dengan sabar, tetapi monark dan dua orang lainnya tidak punya kesabaran. Mereka punya firasat buruk dalam hati mereka. Tidakkah kau pikir ini sangat aneh? Raja Dewa tiba-tiba berbicara. Apa yang aneh? Sang Raja merasa curiga. Ketika mereka menjarah lima puluh kota pertama, mereka sama sekali tidak memberitahu kami tentang tindakan mereka. Namun, ketika menyangkut kota Kintian, mereka langsung mengatakannya di depan tiga penguasa. Apakah tidak ada masalah dengan ini? Sang Raja Dewa mengerutkan kening. Sang Raja dan penguasa ras manusia juga terkejut ketika mendengar ini. 4.066 Tiba-tiba, mata Raja Dewa bergetar ketika dia berkata dengan heran, mungkinkah itu pengalihan? Memancing harimau menjauh dari gunung. Mata Sang Raja dan makhluk tertinggi ras manusia bergetar. Jika itu benar-benar pengalihan, apa tujuan Kinfei yang dan yang lainnya? Gunung Agung. Daerah terlarang ras Dewa. Atau daerah terlarang ras Naga Ilahi Emas Ungu. Atau menjarah kota lain. Sang Maha Pencipta ras manusia melambaikan tangannya, lalu muncullah sepuluh yang mulia. Seperti yang diduga, mereka semua bersembunyi dalam kegelapan. Sang Maha Tinggi ras manusia memerintahkan, Yang Mulia, kembalilah ke Gunung Maha Tinggi dan lihat apakah ada pergerakan. Kalian semua, pergilah ke kota-kota besar dan lihat apakah ada jejak Kinfei yang dan yang lainnya. Iya. Sepuluh Yang Mulia mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Sang Raja dan Raja Dewa pun memanggil sebagian ahli tersembunyi dan memerintahkan mereka untuk segera kembali ke Benua Selatan dan Utara Guna memeriksa keadaan kedua Benua. Dan segera, orang-orang yang diutus kembali membawa berita. Dimana-mana sangat sunyi, dan tidak ada jejak Kinfei yang dan yang lainnya. Apa yang mereka coba lakukan? Hal ini membuat Sang Raja sangat jengkel dan dia tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Titik. Waktu berlalu. Sehari penuh berlalu. Kinfei yang dan yang lainnya masih belum muncul. Sang Raja dan kedua orang lainnya sangat tidak berdaya. Mereka datang ke kota Kingtian dengan begitu banyak orang, tetapi pada akhirnya, mereka tidak melihat apapun. Anak-anak nakal ini pasti sedang mempermainkan kita. Sang Maha Pencipta Putri Duyung tersenyum pahit. Karena selain itu, tidak ada penjelasan lain. Apakah mereka pikir kita monyet? Berani sekali mereka. Raja Dewa sangat marah. Bukankah mereka mengatakan akan datang ke kota Kingtian? Ayo. Apa gunanya bermain-main dengan mereka seperti ini? Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan beritahu kau harga yang harus kau bayar karena membuatku marah. Kemudian, Sang Raja Dewa bangkit, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Raja dan makhluk tertinggi ras manusia saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Mereka juga bangkit dan membuka terowongan ruang waktu untuk pergi. Pada saat ini, hari sudah pagi. Bukan saja orang-orang di luar kota tidak pergi, tetapi malah semakin banyak. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak keluar. Orang-orang yang datang kemudian memandang kota langit cerah yang damai itu dengan takjub. Mereka bukan saja tidak datang, mereka bahkan tidak melihat bayangan apapun. Mereka mempermainkan kita. Mempermainkan kami. Saudaraku, jangan menyanjung diri sendiri. Kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dipermainkan oleh mereka. Orang-orang yang ingin mereka permainkan adalah Raja dan yang lainnya. Coba lihat. Raja, Raja Dewa, dan Perdana Menteri secara pribadi datang ke kota Kingtian untuk menangkap mereka. Namun, pada akhirnya, mereka menunggu seharian penuh dan tidak melihat seorang pun. Bisa dibayangkan betapa buruknya perasaan Raja Dewa dan yang lainnya saat ini. Petik 2. Petik 2. Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar berani mempermainkan Raja Ilahi, Raja, dan Penguasa. Dia benar-benar berani. Hal yang paling penting adalah, Raja Dewa dan dua orang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini dan hanya bisa merajuk. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu, Kinfei yang dan yang lainnya tidak muncul lagi, mereka juga tidak menjarah kota. Seolah-olah mereka telah menghilang begitu saja. Namun, Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan para penguasa tertinggi ras manusia menjadi semakin khawatir. Ini terlalu tidak normal. Itu sama sekali bukan karakter Kinfei yang dan yang lainnya. Pasti ada yang salah ketika segala sesuatunya tidak normal. Mungkinkah bocah-bocah nakal ini sedang merencanakan suatu konspirasi yang mengejutkan. Hanya sebuah kalimat biasa saja sudah cukup untuk membuat orang-orang penting ini hidup dalam ketakutan dan tidak bisa makan atau tidur. Jika Kinfei yang tahu tentang ini, dia pasti akan sangat gembira. Namun suatu malam, setengah tahun kemudian, Kota Qingtian. Seseorang di luar kota tampaknya telah melihat Kinfei yang dan si gila. Begitu berita ini tersebar, warga Kota Qingtian menjadi gelisah lagi. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa mereka mungkin salah lihat. Namun beberapa hari kemudian, beberapa orang melihat Kinfei yang dan si gila muncul di luar kota di tengah malam. Dan kali ini, mereka melihatnya dengan cukup jelas. Apa? Mereka muncul di Kota Qingtian lagi? Gunung Agung. Para pemimpin tertinggi ras manusia menatap yang mulia di bawah dan mengerutkan kening. Iya. Seseorang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Namun, mereka tidak bergerak. Mereka hanya melintas begitu saja setiap kali. Yang mulia mengangguk. Apa yang mereka coba lakukan? Para pemimpin tertinggi ras manusia membanting telapak tangannya ke sandaran tangan, tampak sangat kesal. Tidak bisakah mereka membiarkannya menikmati kedamaian selama beberapa hari? Bagaimana kalau aku sendiri yang pergi ke Kota Qingtian? Yang mulia bertanya. Oke. Para pemimpin tertinggi ras manusia mengangguk. Akan tetapi, ketika Yang mulia tiba di Kota Qingtian, Kinfei yang dan si gila tidak pernah muncul lagi. Bajingan. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Tidak bisakah kamu lebih terus terang? Malam itu, raungan amarah Sang Maha Mulia terdengar di luar kota, mengejutkan semua orang. Semua orang tersenyum pahit ketika mendengar raungan ini. Kinfei yang dan yang lainnya benar-benar tahu bagaimana cara menimbulkan masalah. Bahkan Yang mulia agung hampir menjadi gila. Beberapa hari lagi berlalu. Gunung Agung. Ini adalah pegunungan yang megah. Puncak-puncaknya mengjulang tinggi ke angkasa. Dari jauh, tampak seperti pedang raksasa yang mengjulang tinggi ke langit. Istana-istana kuno berdiri di pegunungan, tersebar bagaikan bintang di langit, tampak megah. Malam itu segelap tinta. Dua penegah hukum lewat di langit. Tiba-tiba, mereka berhenti dan melihat ke arah gunung di bawah. Mereka tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepala mereka. Ada tiga sosok hitam di gunung itu. Mereka tidak memiliki aura sama sekali, seperti hantu. Siapa kamu? Keduanya berteriak. He he. Disertai tawa yang menyeramkan, muncullah cahaya pedang, menerangi malam. Itu kamu. Mereka berdua akhirnya melihat tiga sosok hitam di gunung. Itu adalah Qin Fei Yangsi orang gila dan Li Feng. Cahaya pedang dipancarkan oleh pedang waktu ilahi. Pedang waktu ilahi merupakan ilmu terdalam dari hukum waktu. Tepinya yang tajam merobek langit dan membelah bumi. Dan orang yang menyerangnya adalah Li Feng. Dia telah menyatu dengan warisan yang diberikan Long Chen kepadanya, ilmu pengetahuan mendalam tertinggi dari hukum waktu. Tentu saja. Qin Fei Yang juga telah menyatu dengan ilmu terdalam dari hukum kehancuran. Dengan munculnya pedang dewa waktu, ekspresi kedua penegak itu berubah, dan mereka berteriak, Yang Mulia, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah datang ke gunung tertinggi. Suara mereka bagaikan lonceng, bergema di langit malam. Apa? Sang pemimpin tertinggi ras manusia tengah duduk di aula dengan mata terpejam. Mendengar hal ini, ia langsung membuka matanya, dan kemarahan di matanya terlihat jelas. Kau tidak datang saat aku mengundangmu, tapi kau datang ke sini secara diam-diam. Mengapa kamu begitu tidak peka? Ledakan. Aura mengerikan meletus. Dia melangkah maju dan menghilang dari aula. Namun, saat dia tiba di tempat kejadian, keadaan sudah kacau balau. Kedua penegak hukum itu juga tergeletak di tanah dalam kondisi menyedihkan. Adapun Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, mereka telah menghilang tanpa jejak. Yang tertinggi. Mereka terlalu berlebihan. Mereka sebenarnya datang ke Gunung Supreme untuk menimbulkan masalah. Ini adalah provokasi terang-terangan bagi kami. Kedua penegak hukum itu berjuang untuk bangkit dan berlari ke arah supremes dari ras manusia. Wajah mereka juga dipenuhi dengan kemarahan. Para pemimpin tertinggi ras manusia menarik nafas dalam-dalam dan menatap mereka berdua, lalu bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Hidupku tidak dalam bahaya untuk saat ini. Tetapi akan sulit untuk menjaminnya pada waktu berikutnya. Memikirkan kejadian sebelumnya, kulit kepala mereka tak bisa menahan rasa geli. Suara mendesing. Pada saat ini, sepuluh supremes juga datang melalui udara. Di belakang mereka, ada kerumunan orang yang padat. Mereka semua datang untuk memberikan dukungan setelah mendengar berita tersebut. Namun begitu mereka sampai di sini dan melihat gunung-gunung serta sungai-sungai yang kosong, ekspresi mereka langsung tercengang. Di mana mereka? Para supremes agung bertanya. Mereka sudah pergi. Para pemimpin tertinggi ras manusia mendesah. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka datang untuk melihat, lalu langsung melarikan diri. Saat mereka sendirian, mereka tidak perlu takut dengan gunung agung. Para supremes agung mengerutkan kening. Itu sungguh membingungkan. Benar sekali. Dengan kekuatan kita, kita bisa menghancurkan gunung agung. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar. Itu suara si gila. Namun hal itu tidak menentu dan tidak dapat ditentukan. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka masih belum pergi. Para dewa agung berkata dengan marah, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kita lakukan? Bukankah sudah jelas? Kami ingin menghancurkan gunung supreme milikmu. Namun, jika kita menghancurkan semuanya sekaligus, hasilnya akan sangat membosankan. Jadi kami berencana untuk menghancurkan kalian selangkah demi selangkah, membuat kalian semua hidup dalam ketakutan dan mengalami gangguan mental. Si orang gila tertawa. Mata sekelompok orang itu menjadi gelap. Mengapa kamu melakukan ini? kata para pemimpin tertinggi ras manusia. Lalu mengapa kau menyerbu alam awan langit? Kami hanya memberi mereka sedikit obat. Tunggu saja. Selanjutnya, gunung agungmu akan sangat hidup. Haha. Suara tawa si orang gila yang menggelegar itu bergema di angkasa untuk waktu yang lama. Para pemimpin tertinggi ras manusia telah mencari lokasi Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Hingga saat-saat terakhir, dia akhirnya mengetahui lokasi mereka. Memadamkan. Dalam sekejap. Dia mendarat di puncak sebuah gunung raksasa tidak jauh dari sana dan menatap puncak gunung di bawahnya. Tidak ada seorang pun di puncak gunung. Namun ada terowongan ruang waktu yang menghilang. Dan dia masih bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Mereka benar-benar tiga rubah kecil. Para pemimpin tertinggi ras manusia berbisik. Suara mendesing. Para dewa agung dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Melihat terowongan ruang waktu yang menghilang, wajah mereka menjadi gelap. Tuhan, orang-orang ini pasti akan melakukan apa yang mereka katakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penegah hukum bertanya dengan gugup. Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka terus berbuat onar seperti ini. Jika tidak, gunung agung kita akan kehilangan muka. Supremes kedua mengangguk. Kehilangan muka adalah masalah kecil. Jika kita benar-benar membiarkan mereka terus seperti ini, bukan hanya orang-orang di bawah, tetapi bahkan kita orang-orang tua pun akan runtuh cepat atau lambat. Metode balas dendam mereka agak kejam. The Great Supremes mendesah. Menghancurkan gunung Supreme selangkah demi selangkah seperti menyiksa mereka. Para pemimpin tertinggi ras manusia merenung sejenak, lalu menatap para pemimpin tertinggi agung dan berkata, segera beritahu Raja dan Raja Ilahi untuk membawa bala bantuan. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan ancaman ini. Perkataannya penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, Benua Selatan. Ada juga kota-kota yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran di tanah ini. Kebanyakan orang yang tinggal di kota-kota ini berasal dari ras manusia. Lagi pula, dimanapun berada, populasi besar ras manusia akan jauh melampaui ras lain. Namun, tidak seperti Benua Barat, kota-kota di Benua Selatan semuanya dikuasai oleh ras dewa. Segala macam sumber daya juga dikendalikan oleh ras dewa. Jika manusia ingin hidup di Benua Selatan, mereka harus mematuhi aturan ras dewa. Ada pun ras dewa. Mereka juga memiliki populasi yang besar. Berdasarkan apa yang diketahui Qin Fei Yang dari membaca ingatan penguasa kota Hau Yue, populasi ras dewa setidaknya beberapa miliar. Mereka dikenal sebagai ras kedua yang paling banyak penduduknya di Kerajaan Ilahi. 4067 Akan tetapi, ada tempat yang bahkan protos biasa tidak memenuhi syarat untuk memasukinya, apalagi manusia. Tempat itu adalah Pulau Mistis. Pulau Mistis terletak di tengah Benua Selatan. Pulau itu adalah pulau besar yang mengambang di langit. Itu adalah tanah protos. Bangsa protos yang tinggal di Pulau Mistis pada dasarnya adalah keturunan langsung dari bangsa protos. Misalnya, Jiang Yunsuang, Jiang Chen, dan Jiang Xing tinggal di Pulau Mistis. Itu benar. Protos juga memiliki perbedaan antara keturunan langsung dan keturunan kolateral. Perlakuan yang dinikmati oleh keturunan langsung jauh lebih baik daripada perlakuan yang dinikmati oleh keturunan kolateral. Keturunan langsung terlahir dengan status tertinggi, sedangkan keturunan kolateral harus mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka harus memahami setidaknya satu hukum utama untuk berkesempatan memasuki Pulau Mistis. Pulau Mistis itu sama dengan Gunung Agung. Itu adalah tanah suci di mata para protos. Memasuki Pulau Mistis itu sama saja dengan naik ke surga. Di bawah pulau itu, terdapat hamparan gunung dan sungai yang membentang tiada akhir. Gunung-gunungnya megah dan binatang buas ada di mana-mana. Di salah satu puncak gunung, tiga sosok berdiri berdampingan. Bukan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, melainkan Long Chen, Serigala Bermata Putih, dan Long Chen. Serigala Bermata Putih dan dua lainnya juga menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi dalam kegelapan seperti hantu. Pandangan mereka tertuju pada Pulau Mistis di langit. Sebenarnya, ketika Qin Fei Yang dan Si Gila muncul di luar kota Qingtian, Serigala Bermata Putih dan dua orang lainnya telah diam-diam menyelinap ke benua selatan. Ini adalah rencana Qin Fei Yang. Mereka terbagi menjadi dua kelompok dan melakukan segala sesuatunya secara terpisah. Qin Fei Yang, Si Gila, dan Li Feng sengaja menciptakan kekacauan di benua barat untuk menarik perhatian semua orang. Serigala Bermata Putih, Long Chen, dan Long Qin diam-diam memasuki benua selatan untuk menyelidiki situasi protos. Dengan kata lain, Serigala Bermata Putih dan dua lainnya telah berada di Tanah Suci selama lebih dari sepuluh hari. Dalam sepuluh hari ini, mereka telah menyelidiki protos dan hampir selesai. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah terowongan ruang waktu muncul di samping mereka. Serigala Bermata Putih dan dua orang lainnya berbalik dan melihat tiga sosok berjalan keluar. Mereka adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Ini tanahnya ras dewa. Melihat pulau dewa di langit, Si Gila dan Li Feng tercengang. Iya. Menurut pengamatan kami, ada penghalang pelindung di sekitar pulau ini. Orang yang memasangnya tampaknya adalah senjata ilahi penguasa tingkat tinggi. Long Chen mengangguk. Senjata dominator tingkat tinggi. Orang gila itu terkejut. Itu benar. Bukan hanya klan naga ilahi ungu emas. Ras dewa juga memiliki senjata berdaulat tingkat tinggi. Mengawasi tempat ini sepanjang tahun. Nada bicara Long Chen serius. Mendengar ini, Li Feng menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, Kalau begitu, mungkinkah gunung tertinggi juga memiliki senjata penguasa tingkat tinggi? Aku tidak tahu. Namun, dalam ingatan penguasa kota-kota Hauiwe, ada sepotong informasi. Dikatakan bahwa penguasa manusia memiliki senjata penguasa, yang sangat kuat. Adapun tingkatan senjata ilahi berdaulat itu, penguasa kota tidak mengetahuinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, maka itu pasti senjata penguasa tingkat tinggi. Bagaimanapun, ras dewa dan klan naga ilahi ungu emas sama-sama memiliki senjata penguasa tingkat tinggi. Tatapan mata Li Feng terasa berat. Mungkin. Qin Fei Yang mengangguk. Li Feng menatap kosong ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu terlihat begitu santai. Qin Fei Yang berhenti sejenak dan bertanya dengan curiga, haruskah aku sangat khawatir. Bukankah seharusnya begitu? Ini adalah tiga senjata penguasa tingkat tinggi. Li Feng berkata dengan kaget. Aku tahu, tapi ini hanya tiga senjata penguasa tingkat tinggi. Apa perlu seserius itu? Qin Fei Yang tidak mengerti. Hah. Li Feng terkejut. Si gila, serigala bermata putih, Long Chen, dan Long Qin semuanya menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Apakah ada masalah? Qin Fei Yang sangat bingung. Dia tampaknya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Mendesah. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia menepuk bahu Li Feng dan menghiburnya, itu bukan salah Qin Dage. Bagi seseorang seperti dia yang memiliki tiga ribu inkarnasi, senjata penguasa tingkat tinggi tidak layak disebut. Li Feng berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Si gila, serigala bermata putih, dan Long Qin menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi tak berdaya. Apa maksudmu? Tidak bisakah kita bicara dengan baik? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Long Qin memutar matanya dan berkata dengan marah, kamu memiliki tiga ribu inkarnasi, jadi tentu saja kamu tidak peduli dengan senjata penguasa tingkat tinggi. Tapi kami berbeda. Ini. Qin Fei Yang berhenti sejenak dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Dia menatap kelima orang itu dan tersenyum canggung. Maaf, aku tidak bereaksi tepat waktu. Kamu minta dipukul. Serigala bermata putih melotot padanya. Qin Fei Yang tertawa datar. Memang. Dengan tiga ribu inkarnasi, belum lagi dua atau tiga senjata penguasa tingkat tinggi, dia tidak akan takut bahkan jika ada delapan atau sepuluh. Ini karena tiga ribu inkarnasi dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, si gila dan yang lainnya berbeda. Walaupun metode mereka menantang surga, tak satupun dari mereka memiliki tiga ribu inkarnasi. Misalnya, Serigala bermata putih. Bahkan jika dia menguasai enam hukum utama dan menggabungkannya dengan kehendak surga, dia paling-paling hanya bisa bertarung melawan senjata penguasa tingkat menengah. Dia tidak memiliki peluang menang melawan senjata penguasa tingkat tinggi. Hal ini karena daya mematikan senjata penguasa tingkat tinggi setara dengan seratus senjata penguasa tingkat rendah yang digabungkan. Adapun jiwa pertempuran mereka, mereka bahkan lebih tidak berguna lagi melawan senjata penguasa tingkat tinggi. Apakah kamu mengerti sekarang? Katakan padaku, bukankah kamu baru saja marah? Si gila memutar matanya ke arahnya. Maaf, maaf. Qin Fei yang terus meminta maaf. Sampai sekarang, tidak peduli apakah itu senjata penguasa tingkat rendah, senjata penguasa tingkat menengah, atau senjata penguasa tingkat tinggi, dia selalu mengandalkan tiga ribu inkarnasinya untuk menghancurkan semuanya. Hal ini menyebabkan dia mengabaikan ancaman senjata penguasa ini terhadap si gila dan yang lainnya. Mereka tidak menjadi ancaman baginya, tapi bagi si gila dan yang lain, mereka merupakan bahaya yang mematikan. Saya harap Solvein dan Kristalvein yang kita curi kali ini akan memungkinkan senjata penguasa dunia kura-kura hitam berevolusi dengan cepat. Mata serigala bermata putih dipenuhi dengan hasrat. Jika masing-masing dari mereka memiliki senjata penguasa tingkat tinggi, di samping kekuatan mereka sendiri, maka bahkan jika kerajaan ilahi datang mengepung mereka, mereka masih dapat dengan mudah menghancurkannya. Jangan terlalu berharap. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Serigala bermata putih merasa curiga. Pikirkanlah, kerajaan ilahi begitu kuat dan memiliki begitu banyak energi asal, tetapi mereka hanya dapat menciptakan beberapa senjata penguasa tingkat tinggi. Dan kesenjangan antara dunia penyu hitam dan kerajaan ilahi terlihat jelas. Belum lagi senjata penguasa tingkat tinggi, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuat senjata penguasa tingkat menengah. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku pun berpikir begitu. Kerajaan ilahi hanya memiliki beberapa senjata penguasa tingkat tinggi, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi senjata penguasa tingkat menengah untuk berevolusi menjadi senjata penguasa tingkat tinggi. Si gila menggeleng dan mendesah. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan dengan pelan-pelan. Aku di sini saja. Selain itu, dunia penyu hitam telah menyatu dengan susunan waktu, sehingga kecepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada kerajaan ilahi. Cepat atau lambat, dunia penyu hitam akan menyusul kerajaan ilahi. Qin Fei yang tersenyum. Semoga saja begitu. Si gila mengangguk. Saya menantikan evolusi kastil ini sekarang. Kastil dan dunia kura-kura hitam telah menyatu menjadi satu. Di manapun dunia kura-kura hitam tumbuh, kastil juga akan tumbuh. Selama ia berevolusi menjadi senjata penguasa tingkat menengah, itu artinya dunia penyu hitam memiliki kemampuan untuk menciptakannya. Qin Fei yang tersenyum. Long Chen tertegun dan bertanya, Dari apa yang kau katakan, kastil tidak perlu menyerap energi asal seperti senjata penguasa lainnya untuk berevolusi. Tidak perlu. Tegasnya, ia bahkan tidak perlu tumbuh sendiri. Kata Qin Fei yang. Itu sungguh nyaman. Long Chen tercengang. Lagi pula, tampaknya tidak perlu mengalami kesengsaraan. Karena saat kastil berevolusi menjadi senjata penguasa tingkat rendah, kastil tersebut tidak mengalami kesengsaraan. Qin Fei yang tersenyum. Inilah manfaat menyatu dengan dunia penyu hitam. Kastil itu sungguh beruntung. Long Chen mendesah. Tidak-tidak-tidak. Kastil dan dunia kura-kura hitam saling melengkapi. Tanpa time arah milik kastil, dunia kura-kura hitam tidak akan bisa tumbuh secepat ini. Terlebih lagi, saat dunia kura-kura hitam belum berkembang, kastil itu bahkan lebih kuat dari dunia kura-kura hitam. Saat itu, mereka masih harus bergantung pada perlindungan kastil. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ini disebut manis setelah pahit. Kastil juga berinvestasi di sana saat itu. Long Chen bercanda. Ketika Qin Fei yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Qin Fei yang menenangkan pikirannya dan menatap serigala bermata putih dan yang lainnya. Katakan padaku apa yang telah kalian kumpulkan hari ini. Tidak lebih dari itu. Jiang Yun Suang, Jiang Chen, Jiang Xing, dan pria serta wanita itu semuanya ada di Pulau Mistis. Kami juga telah menyelidiki situasi pria dan wanita itu. Mereka aslinya berasal dari keluarga cabang ras dewa dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Pulau Mistis. Namun kemudian, mereka mengaktifkan jiwa perang terkuat mereka dan sangat dihormati. Raja Ilahi memerintahkan orang-orang untuk membawa mereka ke Pulau Mistis dan fokus pada pembinaan mereka. Mereka tidak mengecewakan harapan Raja Ilahi. Sekarang, mereka berdua bahkan lebih kuat dari Jiang Chen dan Jiang Xing. Mereka berdua telah menguasai dua kedalaman hukum terkuat. Selain itu, mereka memahaminya sendiri. Kata Long Chen. Apa masalahnya? Jika kita diberi waktu, kita juga bisa memahaminya sendiri. Li Feng berkata dengan nada menghina. Itu sudah pasti. Dari segi usia, mereka cukup tua untuk menjadi nenek moyang kita. Namun, bakat mereka memang tidak buruk. Long Chen tersenyum. Lalu siapa nama mereka? Dan apa itu jiwa perang mereka? Qin Fei yang bertanya. Pria itu bernama Jiang Xing. Wanita itu bernama Jiang Zishan. Jiwa perang Jiang Zishan adalah mata jahat, sedangkan jiwa perang Jiang Zishan adalah mata yang melihat segalanya. Long Chen menjelaskan. Bukankah mereka musuh bebuyutan Mu Qing dan Mu Tianyang? Si gila mengangkat alisnya. Ada apa? Long Chen menatapnya dengan bingung. Sejujurnya, aku ingin menemukan mata takdir Dong Zeng yang terlebih dahulu. Si gila mendengus dingin. Kamu punya masalah dengan Mu Qing dan Mu Tianyang? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Si gila melotot padanya. Sudah kubilang, itu semua sudah berlalu. Jangan bahas itu lagi. Jika kamu benar-benar tidak menyukai mereka, biarkan saja mereka mengikutiku. Aku akan menerima mereka. Long Chen tertawa. Kamu cukup pandai bermimpi. Wajah si orang gila penuh dengan penghinaan. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan orang ini lolos begitu saja. Namun, jika saudara Wolf bisa akur dengan Long Qin, ceritanya akan berbeda. 4068. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Dia menatap pulau terapung itu dan merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana pengaturan di pihakmu? Semuanya sudah diatur. Si gila mengangguk. Long Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, sekarang kita tinggal menunggu Raja Ilahi memimpin rakyatnya ke gunung tertinggi. Alasan mengapa Qin Feiyang, Li Feng, dan orang gila pergi ke Gunung Agung untuk menimbulkan masalah sebenarnya adalah untuk mengalihkan perhatian. Karena mereka telah mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan gunung tertinggi selangkah demi selangkah. Penguasa ras manusia pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Dengan fondasi Gunung Supreme, akan agak sulit berurusan dengan Qin Feiyang dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan dari Raja Ilahi dan Sang Raja. Juga, jika mereka ingin mengepung Qin Feiyang dan yang lainnya, hanya Raja Dewa dan Raja saja tidak cukup. Mereka harus membawa barang antik lama dari ras mereka. Asal Raja Dewa pergi membawa barang antik lama milik ras dewa, bukankah Jiang Xing, Jiang Zishan, dan Jiang Yun Suang akan menjadi milik mereka? Saya pikir penguasa manusia sudah menghubungi Raja Ilahi dan Raja. Li Feng mencibir. Jika rencana memancing harimau menjauh dari gunung ini berhasil, bukan hanya Jiang Yun Suang dan yang lain akan bisa mendapatkan banyak benda suci dari ras dewa. Misalnya urat kristal dan urat jiwa. Meskipun Qin Feiyang dan yang lainnya telah menjarah 51 kota di benua barat dan mendapatkan banyak urat jiwa dan urat kristal, siapa yang akan mengeluh karena memiliki lebih banyak barang-barang ini? Terutama di dunia Xuan Wu, semakin banyak semakin baik. Long Chen tersenyum dan berkata, Saudara Qin, terakhir kali kamu sengaja merampok kota King Tian. Bukan hanya untuk menguji apakah Raja dan yang lainnya akan datang mengepung kita, kan? Iya. Qin Feiyang mengangguk. Apa maksudmu? Serigala bermata putih memandang keduanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana saja. Untuk membingungkan mereka, sehingga mereka tidak dapat menebak apa yang ingin kita lakukan. Ini juga untuk meletakkan dasar bagi rencana ini. Qin Feiyang tersenyum tipis. Meletakkan fondasi. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Mengapa semakin dia mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Kamu bahkan tidak bisa memahami ini, tetapi kamu terus mengatakan bahwa kamu pintar. Apakah kamu tidak merasa malu? Long Chen menatap Serigala bermata putih dengan jijik. Kamu tahu. Ayo, ayo, ayo. Aku siap mendengarkan. Ceritakan padaku. Serigala bermata putih mendengus. Bagus. Terakhir kali, Qin Feiyang berkata bahwa dia akan merampok kota King Tian. Namun, pada akhirnya, kami tidak jadi pergi. Menghadapi situasi seperti itu, Raja dan yang lainnya pasti akan berpikir bahwa kami sedang memancing harimau menjauh dari gunung dan punya rencana lain. Hal ini juga telah dikonfirmasi. Pada waktu itu, Raja, manusia teladan, dan Raja Ilahi semuanya telah mengirim orang-orang mereka kembali ke klan mereka untuk memeriksa situasi. Saya menduga mereka masih bertanya-tanya apa yang sedang kita coba lakukan. Ada pepatah yang bagus. Secerdik apapun seseorang, begitu dia kehilangan akal sehatnya, dia akan seperti lalat tanpa kepala, kehilangan akal sehatnya. Ini juga tujuan Qin Feiyang untuk membingungkan mereka. Kata Long Qin. Itu benar. Sebenarnya, sederhananya. Terakhir kali di kota King Tian, mereka mengira kita sedang memancing harimau menjauh dari gunung, tetapi tidak terjadi apa-apa pada akhirnya. Namun kali ini, kita benar-benar memancing harimau menjauh dari gunung, jadi mereka tidak akan curiga. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Jadi begitulah adanya. Perang psikologis. Serigala bermata putih menganggup tanda mengerti. Jadi, rencana itu harus dijalankan selangkah demi selangkah. Menghadapi Raja Ilahi, Raja, dan manusia teladan, kita harus waspada 120 persen. Jika tidak, satu langkah saja salah, kita akan kalah dalam permainan. Qin Feiyang tersenyum. Ya, ketika menghadapi orang-orang seperti ini, hal yang tabu adalah bersikap tidak sabar. Long Chen menganggup. Malam itu segelap tinta. Di langit. Pulau mistis itu juga sangat sepi. Qin Feiyang dan lima orang lainnya berdiri di pegunungan, memperhatikan pulau mistis seperti enam hantu. Tunggu. Bahkan jika Raja Ilahi dan yang lainnya pergi, mereka pasti akan membuka terowongan ruang waktu dan pergi ke gunung tertinggi. Kita tidak bisa melihat mereka jika kita bersembunyi di sini. Bahkan jika mereka sudah pergi, kita tidak akan tahu. Li Feng mengerutkan kening. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Begitu Raja Dewa pergi, tentu akan ada seseorang yang memberitahu kita tentang hal ini. Long Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Informasi bocor. Qin Feiyang, ilmuwan gila, dan Li Feng tercengang. Kami tidak membuang waktu di benua selatan dalam sepuluh hari terakhir. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakanlah. Ilmuwan gila itu melotot ke arahnya. Kenapa kau membuat kita penasaran? Beberapa hari yang lalu, kami bertemu dengan seorang pemuda dari Ras Dewa di kota terdekat. Namanya Jiang Yukun, keturunan langsung dari Ras Dewa. Dan dia punya identitas lain. Dia sepupu Jiang Yun Suang. Serigala bermata putih itu terkekeh. Sepupu Jiang Yun Suang. Qin Feiyang dan ilmuwan gila terkejut. Itu benar. Dia adalah putra Ras Dewa yang terkenal dan sok keren. Kami tidak sengaja menabraknya, jadi kami mengambil alih kendalinya. Kata serigala bermata putih. Jadi begitulah adanya. Qin Feiyang tersenyum. Jika ada mata-mata, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Namun, Li Feng sedikit ragu dan bertanya, apakah dia dapat diandalkan. Sekalipun dia dikendalikan, dia masih bisa menghianati mereka. Bagaimanapun, Ras Dewa sangat kuat. Seni rahasia pengendalian biasa seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Lebih-lebih lagi. Sekalipun itu sumpah darah, Raja pasti punya cara untuk melanggarnya. Jangan khawatir. Jiang Yukun dikendalikan oleh Little Chen sendiri. Chen kecil sangat percaya diri. Kecuali penguasa kerajaan ilahi, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan seni rahasianya ini. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Seni rahasia apa? Qin Feiyang dan dua orang lainnya menatap Long Chen dengan rasa ingin tahu. Seni pengendalian jiwa. Pengendalian langsung terhadap jiwa ilahi. Itu mirip dengan segel perbudakanmu. Ia dapat mengintip pikiran lawan dan menghapus jiwa suci lawan dari jarak jauh. Long Chen tersenyum. Seni pengendalian jiwa. Petik dua. Qin Feiyang bergumam. Sebagai putra naga es, seni kendali rahasia Long Chen tentu saja tidak sederhana. Bahkan mungkin lebih kuat dari segel perbudakan. Selama Long Chen berkata tidak ada seorang pun yang bisa memecahkannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Adapun penguasa kerajaan ilahi, bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak memiliki energi untuk melakukannya. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba, sosok hitam terbang keluar dari pulau ilahi dan langsung jatuh. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Tingginya 1,8 meter dan memiliki temperamen yang luar biasa. Melihat pemuda itu, Long Chen, Long Kin dan serigala bermata putih tersenyum. Asteris Wus. Asteris. Ketika pemuda itu mendarat di hadapan Long Chen, dia langsung berlutut di tanah dan membungkuh. Salam, Tuan. Hem. Qin Feiyang menatap pemuda itu dengan curiga. Walaupun orang ini tampak bersemangat dan tidak menunjukkan tanda-tanda sedang dikendalikan, dia selalu merasa ada yang tidak beres, seperti boneka. Namun, tampaknya tidak demikian. Itu karena boneka biasanya memiliki mata yang kosong dan tidak bernyawa. Tetapi orang ini sangat energi. Hem. Long Chen menganggup dan tersenyum, bangun. Jiang Yukun bangkit dan berdiri dengan hormat di depan Long Chen. Apakah Raja Dewa sudah pergi? Long Chen bertanya. Dia sudah pergi ke Gunung Supreme. Dan dia membawa serta lebih dari seribu tua-tua, termasuk sembilan penguasa. Jiang Yukun berkata jujur. Sembilan penguasa. Li Feng tercengang. Ras Dewa sama dengan ras manusia. Mereka juga memiliki sepuluh penguasa. Setiap penguasa mengendalikan kehendak Dao Surgawi. Long Chen menjelaskan sambil tersenyum. Luar biasa. Li Feng terdiam. Kalau mereka ada di alam awan langit, siapa di antara mereka yang tidak akan menjadi penguasa? Serigala bermata putih menatap Jiang Yukun dan bertanya, jika sembilan penguasa diambil, apakah itu berarti masih ada satu penguasa yang tersisa? Ya. Yang tertinggal adalah sepuluh penguasa. Raja Dewa memintanya untuk menjaga pulau itu. Jiang Yukun mengangguk. Qin Fe Yang bertanya, lalu selain sepuluh penguasa, apakah ada tokoh kuat lain di pulau ini yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi? Tidak. Jiang Yukun menggelengkan kepalanya. Qin Fe Yang mengangguk dan bertanya lagi, lalu apakah kamu tahu di mana Jiang Yun Suang, Jiang Sing, dan Jiang Sishan tinggal? Ya. Jiang Yukun mengangguk. Sangat bagus. Mata Qin Fe Yang berkilat dingin. Kali ini, dia akan menangkap ketiganya sekaligus. Longchen melirik Qin Fe Yang dan berkata kepada Jiang Yukun, kirim kami ke benda suci spasialmu dan kemudian bawa kami ke pulau. Ya. Jiang Yukun mengangguk dengan hormat. Dengan lambayan tangannya, Qin Fe Yang dan lima orang lainnya segera muncul di sebuah ruangan batu yang tidak dikenalnya. Ruang batu itu panjangnya sekitar beberapa ratus kaki. Meskipun itu adalah benda suci spasial, dekorasinya sangatlah mewah. Mutiara, batu akik, dan Zamrut bertatahkan di lantai. Meja, kursi, dan perabotan semuanya terbuat dari kayu mahoni berusia 10 ribu tahun. Duduk di mana saja. Longchen tersenyum. Seolah-olah dia adalah pemilik benda suci spasial ini, dia sama sekali tidak asing dengannya. Dia menghibur Qin Fe Yang dan yang lainnya. Qin Fe Yang tertawa tanpa sadar. Di luar, Jiang Yukun terbang ke udara dan kembali ke pulau. Qin Fe Yang dan lima orang lainnya duduk mengelilingi meja. Longchen membuat teh dan berkata kepada Jiang Yukun di luar, mari kita lihat situasi di luar. Begitu dia selesai berbicara, sebuah gambar segera muncul di kehampaan di sebelahnya. Gambar tersebut menunjukkan situasi pulau tersebut. Di tepi pulau, berdiri sebuah gerbang megah, yang tingginya ratusan kaki dan memancarkan O Rakuno. Ada dua kata tebal terukir di atasnya. Klan Ilahi. Ini adalah pintu masuk ke pulau itu. Seluruh pulau diselimuti penghalang. Satu-satunya cara untuk memasuki pulau itu adalah melalui gerbang ini. Jangan meremehkan gerbang ini. Gerbang ini terbuat dari batu mata surga, yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Jika kamu mengubah penampilanmu dan menyelinap ke klan Ilahi, penampilan aslimu akan segera terungkap. Tentu saja. Jika kamu cukup kuat, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kamu bisa saja menghancurkan penghalang dan membunuh untuk masuk. Qin Fei Yang dan yang lainnya memiliki kekuatan ini. Akan tetapi, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menembus penghalang, mereka tidak dapat bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh saat ini. Bagaimanapun, begitu terjadi keributan, Raja Dewa akan segera menerima berita. Pada saat itu, dia akan kembali bersama Raja dan Mahaguru Klan Manusia, serta sejumlah besar ahli untuk mendukung mereka. Maka bukan mereka yang akan menangkap Jiang Yun Suang dan yang lainnya, tetapi Raja dan yang lainnya yang akan mengepung dan memusnahkan mereka. Karena itu, mereka harus menangkap Jiang Yun Suang dan yang lainnya terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar bisa melepaskannya. Di gerbang, ada seorang pria tua berjubah putih yang bertanggung jawab. Dia berambut putih dan berjanggut putih, dengan sikap bak bidadari. Auranya tak terduga seperti lautan. Orang ini adalah sepuluh yang terhormat dari Klan Ilahi. Kakek Buyut. Jiang Yukun membungkuk hormat. Sepuluh yang mulia membuka mata mereka dan tampak tercengang. Mereka mengangkat lengan tua mereka dan melambaikan tangan. Tirai cahaya segera muncul di gerbang batu, lalu perlahan terbuka. Jiang Yukun masuk. Bukankah kamu baru saja keluar? Kenapa kamu kembali? Jejak kasih sayang tampak di wajah tua sepuluh yang mulia. Dan dari cara Jiang Yukun menyapa sepuluh yang mulia, tidak sulit untuk mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan dekat. Saya lupa membawa sesuatu. Menghadapi sepuluh yang mulia, wajah Jiang Yukun juga penuh rasa hormat. Kamu masih sangat muda dan kamu sudah pelupa. Apa yang akan terjadi di masa depan? Masih ada lagi. Jangan berkeliaran di luar sepanjang hari. Belajarlah dari kakakmu Jiang Yun Suang dan tekunlah dalam kultifasimu. Sepuluh yang mulia menegur dengan lemah lembut. Oke. Jiang Yukun mengangguk. Kalau begitu pergilah. Sepuluh yang mulia melambaikan tangan mereka. Saya permisi dulu. Jiang Yukun membungkuk dan memberi hormat. Kemudian, dia terbang ke udara dan terbang ke depan. 4069. Kakek buyut. Di dalam objek ilahi spasial. Qin Fei Yang sedang minum teh sambil menatap Jiang Yukun dalam gambar dengan sedikit kecurigaan di matanya. Iya. Jiang Yukun adalah cicit dari yang mulia ke-10. Justru karena hubungan inilah Jiang Yukun berhak bersikap sombong dan mendominasi. Long Chen tersenyum. Kalau begitu, bukankah yang mulia ke-10 ini juga kakek buyut Jiang Yun Suang? Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja. Mereka adalah sepupu, jadi sudah sewajarnya mereka memiliki garis keturunan yang sama. Long Chen mengangguk. Ini menarik. Kamu yang mengendalikan Jiang Yukun. Aku ingin merebut jiwa perang Jiang Yun Suang. Pada saat itu, saya khawatir yang mulia ke-10 ini tidak akan beristirahat sampai kita mati. Qin Fei Yang terkekeh. Apakah kamu takut? Long Chen menatapnya dengan tatapan main-main. Takut. Qin Fei Yang tersenyum. Dia takut dia tidak akan datang. Dia menatap Jiang Yukun dalam gambar itu lagi dan menatap Long Chen dengan penuh arti. Teknik pengendalian jiwamu sedikit di luar imajinasiku. Tidak apa-apa. Teknik pengendalian jiwa setara dengan kombinasi segel perbudakan dan teknik boneka, tetapi tidak dapat membaca ingatan pihak lain. Long Chen tersenyum. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Tidak heran orang ini tampak seperti boneka. Akan sedikit merepotkan untuk menemukan mereka satu per satu. Bagaimana kalau kita minta Jiang Yukun memanggil Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya untuk menyingkirkan mereka bersama-sama? Orang gila bertanya. Itu sudah pasti. Ngomong-ngomong, kita juga bisa mengambil beberapa urat roh dan urat kristal. Qin Fei Yang tersenyum. Orang gila itu mendengar ini dan bertanya, lalu mengapa kita tidak pergi ke gudang harta karun ras dewa lagi? Qin Fei Yang dan Li Feng saling berpandangan, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Ruang harta karun ras dewa pasti memiliki banyak warisan yang sangat mendalam. Kalau mereka bisa menangkap semua ikan itu dengan satu jaring, bukankah mereka akan kaya raya? Jangan pikirkan itu. Aku sudah bertanya-tanya. Bahkan Jiang Yukun tidak tahu di mana gudang harta karun protos berada. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Mustahil. Jiang Yukun adalah keturunan langsung. Orang gila itu tertegun. Di seluruh ras dewa, hanya raja dewa yang tahu lokasi harta karun itu. Bahkan sepuluh yang mulia pun tidak tahu. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa raja dewa membawa perbendaharaan itu bersamanya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Sangat berhati-hati. Orang gila dan Li Feng saling berpandangan. Itu masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah harta karun ras dewa. Raja dewa pasti akan sangat berhati-hati. Qin Fei Yang tersenyum. Sebenarnya, aku punya perasaan bahwa Raja Ilahi, penguasa tertinggi umat manusia, tidak memiliki banyak warisan utama. Kemungkinan besar, semuanya ada di tangan penguasa tertinggi. Long Chen menebak setelah berpikir sejenak. Itu masuk akal. Jika tidak, kerajaan ilahi tidak akan memiliki sedikit orang yang memiliki kehendak surga. Long Qin mengangguk. Jika ketiga yang mulia benar-benar memiliki sejumlah besar warisan pamungkas, maka mereka dapat membiarkan Jiang Yun Suang dan anak muda lainnya bersatu dengan mereka. Dengan cara ini, saat mereka bertarung melawan mereka di alam awan langit, mereka dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Tetapi selama ini, orang-orang seperti Ryuko dan Jiang Yun Suang belum memahami kehendak langit. Ini berarti bahwa warisan terakhir kemungkinan besar berada di tangan penguasa kerajaan ilahi. Jika raja dan yang lainnya menginginkan warisan tersebut, mereka harus bertanya kepada penguasa kerajaan ilahi. Di luar. Di depan pintu masuk pulau ilahi terdapat sebuah kota yang megah. Kota ini disebut kota ilahi. Kota ini meliputi area seluas ratusan ribu mil. Ola-aula besarnya mempesona dan jalan-jalannya yang lebar ramai. Ada jutaan protos di kota ini saja. Seseorang harus tahu. Mereka yang dapat tinggal di kota ilahi semuanya adalah keturunan langsung dari protos. Jika keturunan langsung protos jumlahnya banyak, dapat dibayangkan berapa banyak keturunan kolateral yang ada. Di belakang kota itu terdapat hamparan pegunungan yang bergelombang. Puncak-puncak raksasa menjulang tinggi ke langit, diselimuti awan. Seperti negeri Dongeng. Hamparan pegunungan ini merupakan area terlarang di mata keturunan langsung protos. Area ini memiliki nama terkenal, Gunung Ilahi. Hal ini karena kebanyakan orang hanya dapat tinggal di kota ilahi. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Ilahi hanyalah keturunan sejati seperti Jiang Yukun. Ada perbedaan besar antara keturunan kolateral dan keturunan langsung, dan ada beberapa perbedaan antara keturunan langsung dan keturunan langsung. Keturunan langsung adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh nyata. Raja Ilahi, Sepuluh Yang Mulia, dan barang antik lama para protos semuanya tinggal di Gunung Ilahi ini. Kediaman Jiang Yukun juga ada di sini. Akhirnya, Jiang Yukun melintasi kota ilahi dan memasuki Gunung Ilahi. Tempat itu penuh dengan tumbuhan dan binatang buas. Esensi spiritualnya lebih dari sepuluh kali lipat dari kota suci di luar. Dilihat dari kekayaan hakikat spiritualnya, sedikitnya ada sejuta urat roh dan urat kristal yang terkubur di bawah Gunung Ilahi. Bagi dunia kura-kura hitam, ini adalah harta karun yang sangat besar. Di Gunung Ilahi, tidak ada bangunan besar dan megah. Yang ada hanya pavilion kuno yang tersebar di antara gunung dan puncak. Suasananya tampak sangat tenang, seperti surga. Beberapa ratus napas berlalu. Atas perintah Longchen, Jiang Yukun tiba di atas sebuah danau. Danau di malam hari tampak tenang dan sunyi. Di samping danau, ada sebuah halaman. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana, menarik lebah dan kupu-kupu. Aula utama pavilion. Segala jenis artefak giyok yang indah tampak mempesona. Jiang Yukun memasuki aula utama dan menutup pintu. Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul, tetapi mereka menyembunyikan kehadiran mereka. Tatapan mata Longchen menyapu ke seluruh aula utama, lalu dia menatap Jiang Yukun sambil tersenyum. Pergilah panggil Jiang Yun Suang, Jiang Xing, dan Jiang Zishan ke sini atas namamu. Iya. Jiang Yukun menanggapi, lalu berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Dia benar-benar penurut. Li Feng menatap punggung Jiang Yukun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia sekarang menjadi boneka, atau apakah dia memiliki kesadarannya sendiri. Di mataku, dia hanyalah boneka, tapi di mata orang lain, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Longchen tersenyum tipis. Teknik pengendalian jiwa. Begitu kuat. Orang gila itu mengusap dagunya dan menatap Longchen, matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian. Seseorang harus tahu. Baik itu segel budak, teknik boneka, maupun teknik jiwa darah, tidak satupun dari mereka yang dapat mencapai hal ini. Misalnya, teknik boneka. Sebelum menjadi boneka memang tidak ada bedanya dengan manusia biasa, namun setelah menjadi boneka, ia bagaikan mayat berjalan, tanpa emosi sedikitpun. Dan teknik pengendalian jiwa ini. Tidak hanya dapat mengubah pihak lain menjadi boneka, tetapi juga dapat mempertahankan kesadaran seseorang. Ini jelas lebih maju daripada teknik pengendalian lainnya. Saya harus berhati-hati. Saya tidak ingin dikendalikan oleh orang ini jika saya tidak berhati-hati. Tunggu. Jiang Yun Suang dan yang lainnya sekarang berada di Pulau Dewata. Apakah mereka meninggalkan jiwa dewa mereka? Jangan biarkan Jiang Yukun membawa mereka ke sini dan meninggalkan jiwa suci mereka terlebih dahulu, membuat kita bekerja tanpa hasil. Li Feng tiba-tiba bertanya. Apakah kamu bodoh? Jika itu kamu, apakah kamu akan meninggalkan jiwa keilahianmu untuk menyelamatkan hidupmu saat kamu kembali ke rumahmu sendiri? Ketika Serigala bermata putih mendengar ini, dia langsung memutar matanya. Li Feng tertegun dan tampak sangat malu. Itu memang pertanyaan yang sangat bodoh. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, Jiang Sing dan Jiang Zishan juga bisa dianggap sebagai anak ajaib kerajaan ilahi. Mendengar pertanyaan ini, Serigala bermata putih dan orang gila segera menatap Longkin. Karena hal ini ada kaitannya dengan meterai-meterai pusaka tersebut. Jiang Yun Suang adalah anak ajaib dari kerajaan ilahi. Selama dia terbunuh, segel satu kotak bisa dibuka. Dan jika Jiang Sing dan Jiang Zishan juga dianggap sebagai keajaiban kerajaan ilahi, maka segel dua kotak lainnya dapat dibuka. Serigala bermata putih hanya berjarak dua keajaiban utama dari penguasaan kehendak Dao Surgawi. Jadi dia sangat khawatir dengan pertanyaan ini. Dan sekarang, keputusan ada di tangan Longkin. Jika Longkin berkata bahwa Jiang Sing dan Jiang Zishan tidak dianggap sebagai anak ajaib kerajaan ilahi dan tidak ada gunanya membunuh mereka, maka dia hanya bisa menonton dengan tidak berdaya. Longkin menatap Serigala bermata putih dengan nada main-main dan berkata, Kau menjilatku. Wajah Serigala bermata putih tiba-tiba menjadi gelap. Wanita terkutuk ini, dia dengan sengaja membuat segalanya sulit baginya. Berbicara secara logis. Jiang Sing dan Jiang Zishan sama-sama memiliki jiwa pertarungan terkuat dan telah menguasai dua keajaiban utama Dao Surgawi. Tidak peduli apapun, mereka dapat dianggap sebagai keajaiban kerajaan ilahi. Longchen, apakah kamu tidak peduli dengan adikmu? Wajah orang gila itu agak jelek. Ehem. Longchen terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum, Kin Er memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Ketika Matman mendengar ini, sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk berkedut. Ia berkata dengan keras melalui transmisi suara, Saudara Serigala, tunjukkan kejantananmu sebagai seorang pria dan taklukkan wanita terkutuk ini. Menaklukkan dia. Kaka, kamu tidak ada kerjaan lain. Serigala bermata putih diam-diam mendengus dingin. Saudaraku, apakah kita bisa membuka segelnya di masa depan tergantung pada suasana hatinya? Kamu tidak bisa keras kepala. Bahkan jika dia memintamu untuk menyerahkan dirimu padanya, Kamu harus menganggup dan setuju. Kata orang gila. Enyah. Wanita manja macam dia, siapa saja boleh memilikinya. Aku tidak tertarik. Serigala bermata putih menyatakan rasa jijiknya. Demi masa depan semua orang, bertahanlah. Jangan khawatir. Firedance pasti akan mendukungmu juga. Orang gila yang menghasut. Mulut Serigala bermata putih berkedut ketika dia melotot tajam ke arah orang gila. Bukankah ini memintanya untuk menjual tubuhnya? Meskipun dia memang sangat tampan, tapi... Namun, pada saat ini, kelopak mata si gila dan Serigala bermata putih berkedut karena merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Mereka segera melihat ke arah Longkin dan melihat wajah Longkin yang dingin. Seketika, wajah mereka dipenuhi dengan senyum yang menyanjung. Karena mereka menemukan mata Longkin bersinar samar-samar. Mereka terlalu akrab dengan hal itu. Ini pertanda Longkin telah mengaktifkan jiwa berjuangnya. Jelas sekali. Longkin telah mengaktifkan jiwa berjuangnya sejak lama dan mendengar percakapan mereka. Ada apa? Qin Fei Yang, Long Chen, dan Li Feng menatap mereka dengan bingung. Itu. Kakak Long, ini semua salah si gila kecil. Jangan salahkan aku. Aku sangat suci. Dan aku juga sangat mengagumimu. Kau sama sekali tidak manja, kau penuh pengertian, kau terpelajar dan berakal sehat. Kau adalah Dewi di hati para lelaki. Serigala bermata putih menertawakan Longkin dengan datar. Diam. Siapa adikmu Long? Longkin dengan marah menegur. Namun pipinya agak merah. Tidak perlu dijelaskan lagi. Qin Fei Yang, Long Chen, dan Li Feng juga mengerti. Serigala bermata putih dan si gila pasti sedang membicarakan sesuatu secara diam-diam. Mereka telah membuat Longkin marah. Mereka sendiri yang menyebabkan masalahnya, jadi mereka harus menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak menyelah. Hem. Awalnya aku ingin memenuhi keinginanmu, tetapi sekarang, bahkan jika kau membunuh Jiang Xing dan Jiang Zishan, itu tidak dihitung. Paling-paling, itu hanya dihitung sebagai tempat Jiang Yun Suang. Longkin menatap dingin ke arah mereka berdua. Jangan. Serigala bermata putih panik. Orang gila itu pun panik dan berulang kali meminta maaf. Tidak ada cara lain. Keputusan ada di tangan pihak lain. Mereka harus menyerah. Longkin dengan bangga menoleh. Serigala bermata putih segera bangkit dan berlari ke sisi Longkin, menuangkan teh dan meminta maaf. Jangan berisik, mereka datang. Tapi tiba-tiba, Qin Fe yang menatap ke arah pintu. Pintunya tertutup rapat, dan dia dapat dengan jelas merasakan empat aura menyerbu ke arahnya. Itu adalah Jiang Yu Kun, Jiang Yun Suang, dan dua aura yang tidak dikenal. 4070. Bersiap. Mata Long Chen berbinar. Dia bangkit dan berjalan ke balik pintu, menahan auranya semaksimal mungkin. Qin Fe yang dan yang lainnya saling berpandangan dan bangkit satu per satu. Mereka berjalan ke kedua sisi pintu seperti hantu, menunggu Jiang Yun Suang dan yang lainnya mendorong pintu hingga terbuka dan menjatuhkan mereka dalam satu gerakan. Di luar, Jiang Yu Kun terbang di depan. Jiang Yun Suang, Jiang Sing, dan Jiang Zishan mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga menatap punggung Jiang Yu Kun dengan sedikit kecurigaan di wajah mereka. Segera. Mereka berempat mendarat di halaman. Kakak Kun, apa yang sedang kamu coba lakukan? Jiang Sing mengamati halaman dan menatap Jiang Yu Kun sambil tersenyum nakal. Meskipun dia lebih kuat dari Jiang Yu Kun, dia memandang Jiang Yu Kun dengan sedikit sanjungan. Alasannya sederhana. Jiang Yu Kun merupakan keturunan sepuluh yang mulia. Dia adalah keturunan langsung yang sebenarnya. Jiang Sing dan Jiang Zishan adalah keturunan kolateral. Karena jiwa pejuang mereka, mereka melanggar aturan dan pergi ke pulau dewa untuk berkultivasi. Dalam hal status, mereka lebih rendah dari Jiang Yu Kun, seorang playboy. Tentu saja. Keturunan kolateral seperti Jiang Sing dan Jiang Zishan sebenarnya memandang rendah Jiang Yu Kun dalam hati mereka. Karena orang-orang seperti Jiang Yu Kun tidak layak disebut sama sekali. Namun, tidak ada cara lain. Ia dilahirkan dengan identitas dan status yang tak tertandingi. Jangan khawatir, kamu akan tahu nanti. Jiang Yu Kun tersenyum misterius. Sebaiknya kau tidak membuang-buang waktuku. Jiang Yun Suang tidak senang. Dia selalu merasa jijik dengan sepupunya ini. Kecuali menindas orang lain dan bermalas-malasan, dia tidak mempunyai keuntungan lain. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang saudara. Terkadang, dia masih harus memberinya muka. Aku tidak akan melakukannya. Jiang Yu Kun melambaikan tangannya. Tampaknya ada sedikit rasa takut terhadap Jiang Yun Suang. Kalian semua di sini. Namun, saat Jiang Yu Kun hendak membuka pintu, terdengar suara tawa. Ayah. Paman kedua. Paman. Mereka berempat menoleh dan bergegas menundukkan kepala memberi hormat. Pria parubaya itu mengenakan jubah putih. Tingginya sekitar 1,8 meter, dengan sedikit rambut putih di pelipisnya, memancarkan aura perubahan. Namanya Jiang Qian Wu, ayah Jiang Yu Kun. Sebagai ayah Jiang Yu Kun, statusnya di klan dewa sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia juga dianggap sebagai tulang punggung klan dewa. Mengapa dia ada di sini? Long Chen mengerutkan kening. Apa itu? Apakah orang ini sangat kuat? Qin Fei Yang, si gila. Li Feng curiga. Namanya Jiang Qian Wu. Dia adalah saudara dari ayah Jiang Yun Suang. Soal kekuatannya, dia tidak buruk. Namun, relatif mudah bagi kami untuk mengalahkannya. Hanya saja mungkin akan terjadi keributan besar nanti. Long Chen diam-diam mentransmisikan suaranya. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, ketika kita menangkap Jiang Yun Suang dan yang lainnya nanti, itu tetap akan menimbulkan keributan besar. Mendengar ini, Li Feng segera melambaikan tangannya. Selama itu bukan seseorang seperti Raja Ilahi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di luar. Jiang Qian Wu menatap ke arah kelompok Jiang Yu Kun yang beranggotakan empat orang dan berkata sambil tersenyum, kenapa kalian punya waktu untuk berkumpul. Jiang Xing mengubah sikap main-mainnya dan menjawab dengan hormat, Saudara Kun meminta kami untuk datang ke sini. Dia bilang ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Mendengar ini, Jiang Qian Wu terkejut. Itu bukan masalah besar. Jiang Yu Kun melambaikan tangannya, menatap Jiang Qian Wu dengan curiga, dan bertanya, apakah kamu di sini untuk mencariku? Apakah ada orang lain yang tinggal di sini selain kamu? Jiang Qian Wu memutar matanya, mengeluarkan sebuah kotak besi, melemparkannya ke Jiang Yu Kun, dan menghela nafas, ada warisan di dalamnya. Ambil dan gabungkan. Ada ekspresi kecewa di matanya. Warisan. Jiang Yu Kun terkejut dan segera menangkap kotak besi itu. Jiang Xing dan Jiang Zishan juga langsung menatap kotak besi itu. Mata mereka terbakar oleh jejak kecemburuan. Ini adalah perlakuan terhadap keturunan langsung. Bagi keturunan cabang seperti mereka, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja atau seberapa luar biasanya mereka, mustahil bagi mereka untuk memperoleh warisan makna mendalam yang hakiki. Apa hukum waris itu? Jiang Yun Suang penasaran. Hukum kegelapan. Jiang Qian Wu tersenyum. Hukum kegelapan. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Jiang Yu Kun segera menjadi tidak tertarik dan berkata, mengapa kamu tidak memberiku warisan hukum tertinggi? Jiang Xing dan Jiang Zishan saling berpandangan. Lihat? Omong kosong macam apa ini? Anda mengambil warisan secara cuma-cuma dan Anda sebenarnya tidak menyukainya. Jika Anda tidak menyukainya, berikan saja kepada kami. Kami tidak tidak menyukainya. Anda benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Wajah Jiang Yun Suang tiba-tiba menjadi gelap saat mendengar ini, dan dia berkata dengan marah, apakah menurutmu warisan makna mendalam tertinggi dari sebuah hukum tertinggi adalah lobak atau kubis yang dapat ditemukan di mana-mana di jalan? Bukankah kamu mendapat warisan hukum tertinggi saat itu? Jika kamu bisa mendapatkannya, mengapa aku tidak? Jiang Yu Kun bergumam. Anda. Jiang Yun Suang sangat marah, dia benar-benar ingin bersaing dengannya. Melihat Jiang Yun Suang sedikit marah, Jiang Tian Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap Jiang Yu Kun, sambil berkata, jangan tidak tahu terima kasih. Hanya warisan ini, aku merendahkan diri dan memintanya kepada yang mulia. Jika kamu bisa lebih sukses, seperti sepupumu, apakah aku akan bersikap begitu rendah hati? Jiang Yu Kun mengecilkan lehernya dan segera menundukkan kepalanya. Hal yang tidak berguna, kamu selalu membuatku malu. Pelajari lebih lanjut dari sepupumu, Jiang Xing, dan Zishan. Jiang Tian Wu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi dengan perut penuh amarah. Paman kedua, jaga diri. Jiang Yun Suang memberi hormat, lalu menatap Jiang Yu Kun dan berkata dengan marah, kamu minta dimarahi. Hah. Jiang Yu Kun tersenyum dan berbalik untuk membuka pintu. Setelah pintu dibuka, tampaklah aula kosong. Mata Jiang Yu Kun berkilat karena sedikit curiga. Di mana mereka? Tetapi ketika dia berjalan memasuki aula dan melihat Kinfei yang dan yang lainnya berdiri di kedua sisi pintu, cahaya dingin melintas di matanya. Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya di luar pintu sama sekali tidak memperhatikan Kinfei yang dan yang lainnya. Mereka juga tidak menyangka bahwa Kinfei yang dan yang lainnya bisa memasuki pulau itu tanpa diketahui. Tidak ada keraguan. Jiang Yun Suang mengikutinya keaula. Pada saat ini, niat membunuh terpancar di mata Jiang Yu Kun. Dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan perut bagian bawah Jiang Yun Suang. Bagaimana dia bisa mengharapkan hal ini? Dia benar-benar terkejut. Engah. Setegup darah muncrat keluar dan laut kinya hancur di tempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Yun Suang meraung. Jiang Sing dan Jiang Zishan, yang tidak memasuki aula, juga menatap Jiang Yu Kun dengan kaget dan marah. Suara mendesing. Momen berikutnya. Kinfei yang dan yang lainnya melompat keluar seperti kilat. Siapa ini? Sebelum Jiang Yun Suang dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas, Jiang Sing dan Jiang Zishan juga berteriak pada saat yang sama. Laut kin mereka hancur di tempat dan darah menyembur keluar. Kin Fei yang. Chen panjang. Gila. Li Feng. Raja Serigala bersayap emas. Kin panjang. Akhirnya. Mereka juga melihat Kin Fei yang dan yang lainnya, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang ini ada di sini? Tunggu. Itu Jiang Yu Kun. Ketiganya dengan cepat berbalik dan melarikan diri bagai sambaran petir. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Serigala bermata putih yang gila. Li Feng tertawa dan maju seperti kilat. Dia mencengkram leher ketiga orang itu dan memelintir mereka di tangannya seperti ayam. Jiang Yu Kun. Anda benar-benar berkolusi dengan mereka. Jiang Yun Suang meraung. Jiang Yu Kun berdiri dengan hormat di samping Long Chen dan berkata dengan bangga, merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat melayani guru. Menguasai. Jiang Yun Suang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Chen. Ternyata dia dikendalikan oleh Long Chen. Kin Fei yang. Chen panjang. Beraninya kau menyelinap ke tanah suci klan dewa kami. Pada saat ini, raungan marah terdengar dan bergema ke segala arah. Jiang Qian Wu lah yang telah kembali. Dia tidak pergi jauh sebelumnya, jadi setelah mendengar suara itu, dia segera kembali untuk memeriksa, tetapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Hal ini membuatnya terkejut dan marah. Apa? Kin Fei yang. Chen panjang. Mereka ada di pulau Tuhan kita. Raungan Jiang Qian Wu mengejutkan semua orang di pulau dewa. Mustahil. Sepuluh yang mulia yang menjaga pintu masuk tiba-tiba berdiri, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka membuka terowongan ruang waktu dan menyerbu masuk seperti kilat. Dia telah menjaga pintu masuk dan tidak melihat Kin Fei yang dan yang lainnya memasuki pulau dewa. Jadi, dia tidak ingin mempercayainya. Namun, ketika dia mendarat di langit di atas gunung dewa dan melihat Kin Fei yang serta yang lainnya di bawah, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia meraung, Kin Fei yang sedang menyerang, cepat beritahu Raja Dewa. Itu benar-benar Kin Fei yang dan yang lainnya. Bagaimana mereka bisa masuk? Cepat kirim pesan ke Raja Dewa. Seluruh pulau dewa tak langsung menjadi kacau. Di depan danau. Kin Fei yang menatap Jiang Qian Wu dan sepuluh yang mulia dan berkata dengan suara yang dalam, Li Feng, pergilah ke dunia kura-kura hitam dan awasi mereka bertiga. Oke. Li Feng mengangguk. Kin Fei yang melambaikan tangannya, dan Li Feng dan Jiang Yun Suang segera menghilang. Suang, er. Kesepuluh yang mulia meraung. Semua misteri utama diaktifkan dalam sekejap. Kehendak dao surgawi bergulir, memancarkan aura yang merusak. Jika kau tidak takut menghancurkan pulau dewa, kau bisa menyerang kami. Kin Fei yang mencibir pada gurunya, dan tiga ribu inkarnasi diaktifkan. Dia melihat ke arah Longchen, Longkin, Si Gila, dan Serigala bermata putih dan berkata, cepat bantu. Sekarang, Kin Fei yang dan yang lainnya tidak takut lagi. Karena mereka berada di wilayah ras dewa. Mereka tidak takut dengan pertempuran sengit. Namun, ras dewa berbeda. Mereka memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan. Sama seperti ketika kerajaan dewa menyerbu dunia awan langit, orang-orang di dunia awan langit harus mengkhawatirkan banyak hal. Saat suara Kin Fei yang jatuh, tiga ribu inkarnasi, kelompok Longchen, dan kelompok Kin Fei yang yang beranggotakan empat orang, semuanya mengambil tindakan. Kekuatan berbagai hukum muncul, dan seperti gelombang besar, ia melonjak menuju gunung dan sungai di bawah. Ledakan. Pada saat ini. Bukan hanya gunung suci, tetapi kota dewa di luar juga meletus dengan aura yang mengerikan. Inilah pusat kekuatan ras dewa. Tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, mereka menyerbu ke sini dengan niat membunuh. Sepuluh yang mulia di langit ingin mengambil tindakan, tetapi kata-kata Kin Fei yang membuat mereka ragu-ragu. Ini adalah markas besar ras dewa. Jika mereka benar-benar bertarung di sini, pulau dewa pasti akan runtuh. Tidak masalah jika pulau dewa runtuh karena masih bisa dibangun kembali. Namun, orang-orang yang tinggal di sana mungkin akan mati begitu pertempuran dimulai. Tidak masalah apakah itu keturunan cabang. Namun masalahnya sekarang adalah orang-orang di sini adalah keturunan langsung dari ras dewa. Jika mereka semua mati, niscaya akan menjadi bencana bagi ras dewa. Itu benar-benar mereka. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka merampok urat kristal dan urat roh kita? Hentikan mereka. Bajingan, mereka bertindak terlalu jauh. Sekelompok barang antik tua bergegas mendekat sambil meraung. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tiga ribu inkarnasi mencibir. Kedalaman terdalam dari hukum karma, hukum kehancuran, hukum kematian, dan hukum hidup dan mati langsung teraktifasi. Kehendak Dao Surgawi meletus. Mundur. Melihat kejadian ini, mata ke-sepuluh yang mulia bergetar, lalu mereka pun berteriak dengan tergesa-gesa. Para ahli teratas dari ras dewa pada dasarnya dibawa ke gunung tertinggi oleh Raja Dewa. Dengan para ahli teratas dari ras dewa saat ini, mustahil untuk memblokir tiga ribu kedalaman terakhir dari hukum hidup dan mati. Belum lagi, ada pula tiga ribu kedalaman tertinggi dari hukum karma, hukum kehancuran, dan hukum kematian. Ini cukup untuk menghancurkan seluruh pulau dewa, termasuk semua keturunan langsung dan keturunan langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.